rumah toko itu ya ngerti gak sih artinya ruko ruput tahu saya baru tahu saya bostad iya makanya dengarin dulu bahasa Indonesia nya ya ya Ruko diartikan rumah toko dijadikan tempat tinggal sekaligus buka toko supaya lebih efisien praktiskan gitu ngerti ngerti rumah toko rumah dan toko lalu aja kerja dengarin dulu gurumu lagi ngomong kenapa sih asok kan belum kelar dicatat 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 terus kedua kalau sudah rumah dan toko ya buatlah dagang disitu pajanglah dibawa misalnya jual mebel ya pasang lemari jual pulsa ya lu pasang pulsa pasang elektronik bukan tempat orang ngumpul berbagai RT RW kecamatan kabupaten ngumpul untuk ibadah bukan tapi kalau orang yang punya toko mau beribadah disitu ya monggo nih bedain ya yang punya dengerin dulu gurumu lagi ngomong belum kelar dikit lagi kalau yang punya toko mau beribadah disitu bebas orang dia punya ruko sendiri kok tapi kalau udah ngundang orang lain ibadah terjadwal tiap hari Minggu itu sudah gereja udah salah paham sampai sini paham baik Pak Handi terima kasih udah paham jadi gini Pak Guru Pak Guru Handi orang yang mempunyai akal sehat ya milik memiliki ruko orang Kristen lalu dijadikan tempat untuk beribadah sementara ya kan bukan permanen tidak ada masalahnya Pak Handi ya tidak masalahnya yang jadi masalah pembubaran itu ya kan orang yang tidak membuat membubarkan sepihak gitu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal oke baik diam-diam ini ada jalan aja alasan ngelesnya bahwa itu bukan permanen itu hanya sementara gini loh ya Bro ruko itu adalah rumah dan toko bukan tempat beribadah berkumpulnya orang-orang secara kontinu ini sudah kontinu tiap hari Minggu ya rame satu bukan untuk sementara jadi dilihat aktivitasnya itu lihat coba izinnya coba izinnya lihat ruko itu ruko itu izinnya untuk rumah dan toko bukan izinnya untuk perkumpulan orang beri berdengarin dulu sok-sok orang lagi ngomong bukan izinnya tempat orang berkumpul permanen tiap hari Minggu enggak ada izinnya itu itu ya jadi bedakan antara izin buka rumah toko dan izin rumah ibadah ini kan di ruko ini sudah dijadikan gereja bahkan ada namanya gereja itu disitu buka lihat disitu ada nama gereja itu semencahan dari gereja yang lain gitu ya jadi ini ini bukan sementara ini bukan gereja yang sekedar tapi sudah kontinu didatangin orang-orang banyak lihat aja sendiri makanya dihimbau dihimbau untuk bikin gereja aja gitu lu bukan rumah toko gitu kira-kira di salah satu yang Pak Guru tahu tadi banyak Pak Guru ya di bagian-bagian di apa namanya Pontianak juga pernah terjadi di Surabaya di apa namanya tadi Bandung Pak Ustadz juga pernah informasi berita yang saya dapatkan seperti itu banyak tempat gitu loh ya jadi bukan hanya di satu tempat saja coba ambil contoh contoh satu saya bukain videonya yang mana pembubaran itu eh dengan cara paksa ya mereka memasuki tempat ibadah dan pada saat itu eh sedang ibadah ya Pak Ustadz ya Pak Handi gitu jadi secara paksa mereka masuk ke dalam mengusir ya gitu mendorong mendorong saya tanya sama kau dulu so saya izin dulu ya so kenapa memilih ruku ada gereja yang kosong Kenapa bukan gereja yang kosong yang dipakai Kenapa jawab dulu pakai akami itu bisa saja ya Pak Ustadz ya bisa saja kemungkinan itu ade sedang nggak usah nggak usah intervensi kemungkinan itu fungsi namanya usah intervensi ini kalau mau menjauh-jauh begini karena gereja yang kosong itu beda Denom dengan gereja yang anda mau dirikan jadi ruko itu beda Denom beda sama umat Islam di mana-mana Masjid mampir sholat itulah enggak 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 bersatunya kalian di Indonesia ini nggak bersatu kalian Denom yang satu itu cemburu sama Denom yang lain gereja yang rame terus kemudian daripada rame bikin cabang bikin cabang bikin cabang bikin cabang bikin cabang bikin cabang gitu bubuk mener juga paham itu makanya jangan terlalu banyak Denom itu terbuka kedu teman bisa cek di Google Map lokasi Bandung di jalan Bengawan jalan mengawan itu ada gereja Emanuel tetapi di jalan adanya Ciliwung ada GKPI dimana tidak lebih dari 300 meter gereja dan gereja itu berbeda dan saling membelakangi kenapa Oh tidak satu gereja saja itu yang terjadi aso artinya disini pendirian rumah ibadah yang ada itu untuk kepentingan Denominasi yang kedua untuk melakukan penginjilan yang ada karena dari fakta yang ada seharusnya satu RW itu sudah ditetapkan berapa puluh sih yang jemaatnya ada di dalamnya tapi pada kenyataannya mereka pakai angkot mereka pakai mobil logikanya dimana yang keduanya posisi pihak Anda yang melanggar kita yang disalahkan seharusnya kalau mau ibadah itu dirikan dulu tempat ibadahnya di mana harus memunis syarat-syarat yang ada sesuai dari SKB tiga menteri bukan memberi Adam arti kata nyewa tempat yang bukan peruntukannya lu kita yang disalahkan halo lu yang salah gue yang pihak gue yang disalahkan bereskanlah dulu peraturannya nih administrasinya apa makanya tadi saya singgung tahu nggak aturannya apa kamu aja nggak tahu tapi sudah mau menyalahkan makanya untuk mengetahui akar permasalahan ini sebenarnya dari aturan pendirian rumah ibadah itu kalian nggak tahu tapi ternyata melanggar aturan kan dudul namanya mau tahu ini korban dari siapa ini korban daripada pengelola dan panitia pembangunan gereja jadi pembangunan gereja ini itu dia tidak transparan yang memberitahukan ke publik atau ke jemaatnya bahwa ini yang terjadi tapi mereka panitia-panitia ini mempreming seakan-akan dirinya itu di solimi di solimi kemudian minta belas kasihan agar jemaatnya agar publik itu merasa kasihan banyak sama dia donasi yang nambah mestinya panitia-panitia agar membuat gereja ini atau orang-orang dalam berkata jemaatku kepada saudaraku semua ya kami belum bisa membangun gereja di sini karena kami belum bisa memenuhi syarat SKB tiga menteri mohon maaf tapi enggak dia keluar membuat statement kami desulimi kami nggak bisa karena kami minoritas kami nggak bisa banggi tapi tidak kau konsumsi yang transparansi sebagaimana aturan yang kau konsumsi itu statement-statement panitia pembangunan gereja yang kau konsumsi bumper kau lagi menjadi korban di sini sudah sebagai sudah ketemu kejahatan iya sudah ketemu kau bayar perpuluhan tapi kau tidak diberikan edukasi sebagaimana saya mestinya sebagai kau ini korban bro korban dari ketidakjujuran panitia-panitia pembangunan gereja itu paham sampai sini coba so cek dulu kau ya sebagaimana saya sampaikan di Jalan Bengawan Bandung itu ada namanya gereja Immanuel ternyata tidak lebih 300 meter itu ada GKPI di Jalan Ciliwung yang membelakangi yang ada pertanyaannya kenapa posisi jemaat dari Immanuel dengan GKPI tidak satu tempat ibadahnya loh kok keluar itu bukti nyata Jalan Bengawan meskipun itu legal tapi kenapa tidak satu tempat ibadah sedangkan kita hanya menuntut silakan ibadah tapi tolong penuhi dulu syarat-syarat dalam mendirikan rumah ibadah itu aja sederhana simpau mau melakukan yang disalahin mereka yang melakukan kesalahan kita yang disainkan aneh dudul dudul makanya jangan terlalu banyak denom lah dia enggak tahu berapa denom sih yang ada di Indonesia ini mbu sebanyak banget denom bro gitu ya denomnya yang banyak ada gereja ya misalnya gini ya ada HKBP di sebelah kau tidak enggak dulu turun tak dulu bro dengerin bangun kalau ada HKB ada HKBP ada gereja di sini ini kosong nih siap ya tapi yang bukan AKBP enggak masuk di situ ibadah bikin bikin lah di Ruko dekat begitu jadi beda jadi begini soh lu diam dulu kalau makanya kalau lu eh ya soh diam dulu lu tahu enggak berapa berapa denom yang ada di Indonesia di Indonesia ini berapa denom lupa enggak berapa denom ini mempreming-preming dari tadi ya berbicara denom eh soh gini aja soh lu denom apa soh lu denomnya apa soh ya susah sih lu denomnya apa bro denomnya lu apa ya ya kan lu lu guru pospa guru iya gua nanya lu dulu lu Kristen apa dulu lu apa KBP atau apa saya murid-murid baru nih gua nanya lu dulu lu biasanya gede lu ish lu biasanya di gereja mana masuk oh oh rahasia nanti kau nanti kau tahu nantinya buset kok begini banget jadi rahasia maksudnya gini Bro kalau kau sudah terlanjur masuk gereja tertentu kamu enggak mungkin masuk lagi gereja yang yang lain karena kamu enggak dikenal disana kamu menurut saya tadi asing itu maksudnya makanya contohnya tadi asok saya kasih contoh real ya kalau kamu bukan orang Bandung saya kasih itu orang Bandung cek Google Maps gereja Immanuel jalan Bengawan itu kenapa cuma beberapa ratus meter kok sudah ada ke GKPI jalan Ciliwung seharusnya kalau memang mereka itu pengikut Yesus satu ya silahkan ibadah di tempat satu itu kok ini sering membelakangi meskipun itu legal kalian yang melakukan kesalahan kita yang disalahin kan itu namanya dudul kamu nanya agak dulu bang baru masuk kamparudin anda kan muslim anda dari masjid mana saya tidak ditunggu manapun 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 saya masuki ibadah bebas setelah pihak Oten di KPI bisa nggak masuk ke Immanuel pertanyaan saya Mas Parudin pertanyaan sindir-sindiran karena mereka gereja mana mau ibadah posisinya di Persis memadinya NU silahkan tapi ini organisasi yang menghasilkan adanya perbedaan dogma dan teologis aktifnya apa saling berbeda tempat ibadahnya dan saling memperbanyak tempat ibadah kita yang disalahin dudul ya ini ada Aura Karno selamat sore Aura Karno selamat siang Bang siang dari Islam atau Kristen saudara Insya Allah Islam Bang Oh ya Assalamualaikum warahmatullah barakatuh nanti kita reling dulu ya sama yang setara Kristen kita sedang penginjilan disini siap banget hanya sedikit sedikit pesan banget sedikit aja pesan silahkan karena tadi saya juga masuk di live-nya Raja debat itu sudah mulai diskusinya penghujatan terhadap siap memang jangan pindahkan dulu Bang Aura nanti nanti-nanti jangan bawa debat di sini itu tinggalkan saja nggak saya mau saya mau mau memberitahukan juga itu untuk si Raja debat itu coba di apa karena udah jangan beritahu disini Bang kan orangnya nggak ada Oh iya siap lupa saya hahaha siap-siap saya juga monitor kok Bang saya ada HP 3 saya pantau semua santai aja Bang oke oke siap-siap kita kembali ke topik baik kita roli dulu ya Bang Aura selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore olah Assalamualaikum Bang Oh Islam juga ya Waalaikumsalam iya Bang cesecuma anus saja cuma mau konfirmasi bahwa yang bahan dibilang itu betul itu karena saya dosen juga kemarin juga masih waktu itu agama Kristen itu dia meneliti kenapa ada pelarangan-pelarangan gereja dan ternyata memang gereja itu banyak denomnya dalam satu kecamatan saja itu itu tidak banyak yang penduduknya yang gereja di situ karena kan ada syaratnya itu ya betul itulah dia ada syaratnya itu kalau tidak salah salah kalau di dalam teori itu di dalam peraturan kalau tidak salah 90 orang kalau salah ya setempat orang itu memang 90 terus 60 tokoh masyarakat harus dimintai tanda tangan betul-betul banget begitu Nah itu biasa yang tidak terpenuhi karena memang yang paling penting disini tuh pesannya di FKUB forum kerukunan umat beragama disitulah forum kerukunan umat beragama disitu bukan Islam aja ada Kristen ada Hindu dan seterusnya ya dari situ itu harus palit adanya disana dan seterusnya kita boleh ya Hai baik saya menanggapi sedikit sebelum saya menanggapi izinkan saya memuji Tuhan haleluya haleluya Tuhan siapa yang lu puji eh Tuhan saya bukan Tuhan kamu namanya Tuhan lama Tuhan kamu siapa ini guru yang nanya nama Tuhanmu siapa sop itu nama Tuhan yang kau puji dulu plus ini gurumu yang nanya ada aja lu ya siapa guru ini sebelum kau lanjut nama Tuhan yang kau puji tadi siapa Oh ya lupa saya murid-murid baru disini murid-murid baru ya siap guru jadi Iya siapa nama Tuhan yang kau puji tadi itu siapa nama Tuhanmu Oh baik terima kasih Pak guru nama Tuhan yang saya puji tadi namanya Tuhan Yesus Kristus Oke lanjut Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat umat jadi anaknya anak jadi yang kau Tuhan kan itu anaknya Maria ya betul sekali Pak guru setuannya anak orang semang maaf tapi baik oleh kembali-kembali ke topik Pak guru ya kembali ke topik jadi atau begitu itu yang kau Tuhan dan itu yang pernah yang yang pernah dirawat Bunda Maria ya Oh gitu betul sekali kok betul sekali kok betul sekali jadi Bunda Maria pernah merawat Tuhan betul 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 sekali Hai lanjut ini sudah di luar topik ya jadi pembahasan kita dari tadi tentang gereja ya pembobaran orang yang beribadah umat Kristen ya apa yang digunakan bahwa guru Handi Muhammad eh Handi Muhammad Pak Handi selebes sama Pak Ustadz Pak Pak di framing gitu kengil banget jadi orang Pak Akademi Pak Ustadz Akademik ya ya Enggak apa-apa lah ya dari tadi framing-framing tentang pembobaran itu ya, gak apa-apa sorry, kita gak mempreming kamu yang mempreming kita sorry, kita gak mempreming ya, kamu aja yang mempreming kita kita luruskan terserah terserah anda, jadi gini seperti yang tadi saya sudah bilang ya itu bertujuan untuk beribadah sementara saja walaupun tadi sudah dibanta oleh guru saya ini ya Pak Handi jadi saya ingin sampai disitu saja ya pendapat saya ya tentang itu, jadi kalau lain-lalu Pak, ngapain dilanjut lagi loh Pak, ngapain dilanjut lagi saya mau menyampaikan sedikit saja mohon didengarkan ya mbak gak mau, asumsi doang eh Sok mau nanya lo dulu Sok, kenapa ya Kristen gak bebas masuk gereja mana pun sebabnya apa Sok? siapa bilang gak bebas, Pak Guru oh bebas dimana datanya gak bebas beribadah dimana di kota mana oh cek di Google Maps gereja Emanuele di Jalan Bengawan lalu kau cek Google Maps GKPI Jalan Ciliwung kenapa mereka itu cuma beda ratusan meter gak bersatu tempat ibadahnya dimana, dimana, dimana di Ciliwung di Jalan Bengawan di Bandung namanya apa? gereja Emanuele cek lagi gereja GKPI di Jalan Ciliwung, Bandung kenapa mereka cuma beberapa ratus meter itu tidak satu ibadah satu tempat melakukan ibadahnya dudul saya tahu lokasi Bandung iya, iya, iya iya, iya, iya mau mempreming menyebutkan lagi umat Islam mau lakukan kebohongan tentang kalian saya gak seperti anda mempreming anda yang menyatakan kata siapa tidak bisa itu buktinya tidak bisa gereja Emanuele dengan GKPI gak bisa bersatu ini Sok dengerin dulu Sok dengerin dulu Sok ya ini guru mau ngomong ini, ini fakta kalau unitarian mau ibadah itu tidak mungkin dia mencari ibadah sembarangan kalau SSJ mau ibadah dia bukan ke gereja dia rumah kerajaan gak mungkin dia masuk ke katedral gak mungkin masuk ke gereja katolik dan lain gak mungkin dia harus cari yang senyaman nyaman dia kalau AKBP mau ibadah gak mungkin dia mau masuk ke katedral tempatnya katolik dan sebaliknya kalau Advent ingin mau ibadah di hari Sabtu gak mungkin pergi ke gereja yang bukanya hari Minggu itu loh nyata lo bro masa gak gini-giniannya lu gak paham sih sederhana loh ini lu jangan disini munang Sok kamu gak mungkin masuk kalau kau kalau kau bukan katolik gak mungkin kau masuk ditempat katolik karena disana ada patung di gereja mu yang gak ada udahlah yang bagini-gini aja kok gak mau jujur kau Sok ini loh oke kami diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu jujur ya berbuat jujur ini lari ke teologis lagi ini lari ke ini fakta tidak omongin lari lagi ke iman berkata saya gak jujur ya kami diajarkan Tuhan untuk selalu jujur Pak Guruku ya jadi kami ya tidak seperti yang Pak Guru katakan itu Pak Guru hormat saya kepada Pak Guru karena Handi Selebes ini adalah Guru saya gak gini bro ini kenyataan bro serius ini kenyataan bahwa memang istilah kalau ditanya Kristen gereja mana lu itu selalu identik pertanyaan itu bro gereja mana lu itu identik tapi kami muslim gak pernah ditanya Allah Yubi Anda muslim masjid mana kakak anda tuh nah kenapa pertanyaan ini kenapa statement ini keluar dari saudara-saudara kita Kristen karena dia punya denom yang harus dipertahankan dalam imannya itu yang menjadi pertanyaan asok kamu dari denom mana gereja mana asok coba coba tanya kamu gereja mana kamu denominasinya apa intinya saya punya gereja ya kalau sama si asok ini jangan tanya denomnya apa gerejanya apa alawang dia gak pernah ke gereja gak pernah bayar perpuluhan gak ngerti apa apakah kau melihat saya alibi kau gereja mana jadi asok tidak pernah kerja mana di daerah mana jalan apa jadi asok ini kagak perlu dia bayar perpuluhan karena dia belum wajib bayar perpuluhan karena income-nya belum memenuhi syarat ya wajarlah gini-gini saya kasih contoh aja saudara asok coba kalau om handi tanya saya semarokah dulu parok gimana saya jauh kan gitu contohnya tuh gitu loh maksudnya jadi gini mbak gimana mas di dalam kita umat beragama ya oh benek mas masing kepercayaan berbeda jadi kita terus dengerin guru ngomong lu banyak ngomong lu pecat juga lu jadi murid diambil 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 silahkan jadi kita pindah ke topik yang lain aja yang sederhana gitu ya sebenarnya menurut setengah menit boleh silahkan jangkan setengah menit satu menit pun bisa oke jangan jangan heran ya saudara aso ini cara mereka itu bertuhan maupun bergereja itu sama seperti jargon negara kita berbeda-beda tapi tetap satu bineka tunggal ika tuhannya pun begitu ya berbeda-beda tetap satu putih pula denim-denom ini berbeda-beda tapi tetap satu jadi mereka ini bineka tunggal ika lanjut berbeda-beda tetapi satu itu maksudnya bagaimana sangat satir ya bunda ya sangat sarkas itu bunda rahma jadi anda mengupukan ya Tuhan bunda rahma itu tidak anda tidak bisa membedakan kata asa dan dengerin anda tidak bisa membedakan dalam konsep ketuhanan anda tidak bisa membedakan arti eka dan esah itu yang anda tidak bisa bedakan dalam konsep ketuhanan anda sepanjang anda terinitas karena menurut anda esah itu kesatuan gitu loh anda tidak bisa bedakan di sana itu maksudnya guruku guru guru handi guru handi disini dong jadi kristen itu pak handi eh pak guru bukan banyak Tuhan ya seperti yang dikatakan bunda rahma ya kristen itu punya Tuhan satu itu bapak putra rando gurus ada berapa itu iya tapi satu itu satu bagian gimana bisa satu kesatuan ya itu satu kesatuan kan dong mulai satu kesatuan keluar begini keperlelikannya ngedengerin asifars bubu naikin si fars deh enak apa maksudnya satu kesatuan apa-apa yang disatukan iya pak guru maksudnya begini pak guru bapak jadi tertinggal kan pak guru saya jelaskan pak guru maksudnya begini pak guru dengarkan baik-baik pak guruku yang saya hormati ala bapak ya kan ala bapak ya ala roh kudus gak usah ala Tuhan bapak aja Tuhan bapak sebentar pak guru ala anak yaitu Yesus Kristus ya jadi ala bapak dan ala anak ini sebenarnya satu ya bukan dua bukan tiga yakin satu oh yakin sekali oke sejak kapan sejak kapan bapak sama Yesus menyatu sejak kapan oh sejak sebelum dunia ada ya sudah oke baik jadi bapak dan Yesus jadi bapak dan Yesus pernah tinggal di dalam kandungan Muna Maria sembilan bulan di dalam keilahian itu benar ya ilahiannya benar ya iya bapak dong yang dikandung Maria sama Yesus ya iya saya kan oke baik oke udah jadi yang dikandung Muna eh dengerin dulu iya seorang guru ya gak boleh seperti murid ya kamu seorang guru ya kamu kan yang ngomong bro bapak sama Yesus menyatu tapi kan Pak Guru membantah ya bilang begini begitu begini begitu 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 apa sih jadi kalau bapak dan Yesus sudah menyatu berarti pencipta alam semesta ini pernah Buna Maria mengandung sang pencipta betul betul jadi Buna Maria mencipta alam semesta pencipta alam semesta ini masuk di dalam kandungan Buna Maria 9 bulan terbatas lagi di dalam kandungan betul betul jadi anaknya Buna Maria pencipta alam semesta betul 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 yang menciptakan Buna Maria adalah yang dikandung Buna Maria betul betul mantap apa masalahnya enggak ada masalah buat kami enggak ada yang bermasalah iya enggak ada masalah masalahnya yang jadi masalah itu Bang Handi pada saat Bunda Maria ini mau menyebut atau memanggil anaknya wahai anakku Tuhanku wahai Tuhanku dan anakku kan enggak lucu itu jadinya alimobil itu bukan masalah Anda belajar ke guru Andi selebes ini ya dia lebih paham jadi asok kira-kira kalau Bunda Maria mau menyembah menyembah isi kandungannya ya betul yang dikandungnya itu Tuhan ya jadi iya ya kalau pertanyaan seperti itu ribet ya jawabnya ya enggak ribet sebenarnya cuman dengerinnya aja yang enggak paham-paham coba coba lu perdengarkan saya coba perdengarkan dulu enggak paham kan gini belum dengerin so ini kan Bunda Maria ambil Bunda Maria ambil gede nih besar kandungannya kan gitu ya nah Bunda Maria ingin menyembah di dalam isi kandunganku izinkan aku menyembahmu begitu ya betul izinkan aku menyembahmu bukan iya kan apa gimana gimana redaksinya coba pusing nih pusing mengatakan mengatakan izinkan jadi gini pak guruku atau begini atau begini doanya Bunda Maria Tuhan yang ada dalam kandunganku berikanlah rezeki kepada yang mengandung kau ini begitu ya oh di dalam kami orang Kristen enggak ada rezeki-rezeki kalau saya roba cara kristian doanya Bunda Maria berdoa begini hai Tuhan di dalam kandunganku berilah makanan secukupnya pada pagi hari ini betul ya betul nah persoalannya adalah yang memberi makanan itu Bunda Maria memberi makanan isi kandungannya atau isi kandungannya memberi makanan ke Maria yang mana yang bener karena isi kandungannya Tuhan isi kandungannya yang memberi makanan kepada Maria oh kebalik ya bukan Maria memberi makanan kekandungannya makanan yang dimaksud disini bukan makanan yang seperti kita makan pagi makan siang makan malam ya saya maksud makan itu yang saya maksud itu makan itu makanan rohani Pak Guru oh makanan rohani makanan kekerjaan dasar akun pagi makan siang makan malam makanan rohani Pak Guru yang dikandung makanan rohani Pak Guru asal 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 hormati Pak Guru hormati bentar yang betul itu itu dua-duanya sama-sama betul Bang Andi artinya begini yang ngasih makanan kepada ibunya itu adalah anak yang dikandungnya dan yang ngasih makanan kepada anak yang dikandung yang dikandungnya adalah ibunya yang mengandungnya kan ada ada istilahnya itu kalau zaman-zaman SD dulu kan ada istilah simbiosis mutualisme gitu sama-sama menguntungkan bahasa susah itu bahasa susah itu saling menguntungkan aja udah saling menguntungkan jadi yang dikandung oleh Mariam itu adalah Tuhan dan Tuhan itu memberikan makanan rohani kehidupan kepada Mariam jadi Mariam di dalam kehidupan sehari-harinya tidak kekurangan suatu apapun Tuhan yang berbentuk bayi ini butuh nutrisi gak ya? pada saat dia diutus ke dunia dia dilahirkan Mariam saya belum dilahirkan di dalam kandungan Tuhan pencipta alam semesta ini di dalam kandungan Munda Maria ini itu butuh nutrisi gizi gak? oh jelas siapa yang ngasih gizi di? siapa yang ngasih? siapa yang ngasih? cuma seperti anak-anak pada umumnya memerlukan nutrisi untuk langsung kehidupannya siapa yang ngasih itu sumbernya dari mana? mamanya benar saling menguntungkan kan namanya juga orang tua anda mengurus anak anda memberikan gizi susunya anak saya bukan Tuhan beda sama kandungannya Maria kan Tuhan iya 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 saya tahu gimana sih lu kadang-kadang Tuhan lu samain dengan manusia biasa bukan gitu ya lu barusan ngomong anda jangan framing ya sebentar jadi oke iya 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 Tuhan Tuhan ku ya seperti di kalian ya kalau gak salah ya yang kalian sering katakannya saudara kalian yang Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku saya ulangi dari awal jangan mencubungkan pemahaman anda dengan pemahaman kami gak usah gak usah digituin anda anda kami kami gak usah kita mau buat sinetron ini anakku adalah Tuhan ku bagus ya julunya tepat yang lebih tepat pemberang utamanya siapa ya yang lebih tepat mungkin begini Bang Handi anakku sekaligus Tuhan ku sebentar stop dulu ya kan nanti saya stop lebih sarang gitu mbak benar-benar saya ingin berbicara jadi tentang Maria itu dia ibu Tuhan kami ya Yesus ya dia ibu ya dia yang melahirkan gitu jadi Maria pernah merawat Tuhan ya pernah pernah merawat kebalik ya mesti akan Tuhan yang merawat manusia ini kok kebalik manusia yang merawat Tuhan bro kok bisa ya bandi-bandi bentar bandi jadi gue jadi malu siapa yang malu Pak Guru gue malu ini aja daripada saudara aso ngomongnya ngalor ngedul mending bentar sini kok bau kotoran ya oke lanjut halo 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 sipar ek turut ganti dulu bosan saya denger anda dari tadi gimana gimana ada keluhan sifar mau ngomong sifar mau ngomong assalamualaikum sifar walaikumsalam warahmatullahi pasti pasti anda islam saya tahu jadi gini jadi gini mau sedikit sedikit mengapresiasi buat teman-teman kita yang sudah menciptakan lagu hai hai oten kemane acik asik benar sumpah terima kasih untuk teman-teman semuanya ada lagunya oh ada anak orang di Tuhan kan gitulah asik kemana oj untuk tolong terhas jangan jangan lah aku aku nanti kita live kena kopirex karena mirip ini ya udah yang penting adalah sedikit liriknya itu aja cuplikan aja udah jangan lah berlagu-lagu udah cukup jangan jangan oh ada kiamat rupanya tuh pantas bau ada kotoran bang udah kembali ke jangan laku kembali ke topik aja yaudah yaudah terima kasih min saya keluar dulu terima kasih keluar sifat disini aja kerja kira-kira bunda maria itu tahu gak sih yang dia kandung bahwa kandungan isi kandungan saya inilah yang menciptakan saya kira-kira bunda maria tahu apa tidak tahu mau tahu dasarnya apa coba dasarnya apa baik sebelum maria mengandung yesus maria didatangi oleh malaikat bernama gabriel gabriel mengatakan kepada bu maria engkau akan mengandung apa saya lupa ya kata-katanya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki beri nama dia yesus bukan immanuel immanuel karena dia juru selamat umat manusia ya jadi sekaligus juga kita-kita yang ada disini juga diselamatkan umatnya walaupun kita berbeda agama tidak menjadikan itu suatu perbedaan lanjut udah dimana manusia semua sama cukup yesus itu kalau anda mengatakan juru selamat kenapa dia enggak selamat disalip ya justru dia mengalami musibah kenapa baik juru selamat enggak selamat sebentar pak gula dari tadi moce aja jadi emosi emosi jangan marah santai 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 dari tadi saya santun saya halus sehingga dimana emosi saya jadi gini disalipkan justru dia disalipkan itu itulah menjadikan dia seorang Tuhan yang berhasil menjadi juru selamat umat manusia pak guru jadi dia disalipkan itu lalu mati pada hari ketiga bangkit naik ke surga cukup jadi 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 Tuhan pernah tidak selamat eh dengerin dulu so jangan jangan panjang panjang jadi menurut kamu Tuhan mu ini pernah mati tiga hari ya bener gak jadi Tuhan mu pernah jadi mayat ya tiga hari betul waktu Tuhan mati terus pernah dong kekosongan Tuhan tiga hari tidak pernah tidak pernah tidak akan mati tidak pernah keilahiannya dia tetap selama-lamanya ada Tuhan cadangan bukan Tuhan cadangan Tuhan satu saja Tuhan satu itu saja tidak akan mati tubuhnya yang mati tetapi keilahiannya itu tetap berada pada dirinya oh jadi jadi pernah ada Tuhan meninggalkan tubuh tidak meninggalkan tetap ada pada dirinya ya tetap pada hari ketiga jadi tetap ada tubuh ada Tuhan dalam diri mayat betul ada Tuhan ada Tuhan dalam diri mayat Tuhan gak mati selama-lamanya dia akan hidup pada hari ketiga bangkit enggak tiga hari doang dia sendiri yang bangkit dia itu menyatakan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan yang mahasiswa pencipta langit dan bumi dan seisinya manusia binatang dan tumbuh-tumbuhan jadi Tuhan mati jadi-jadi mayat tiga hari di dalam diri mayat ada Tuhan betul ya betul-betul enggak mati dong apa masalahnya ya betul kalau ada Tuhan dalam hidup ya pura-pura berarti itu bang di pura-pura mati dia itu kenapa tiga hari dia bangkit dia mati nah kalian enggak mempertanyakan itu oh ya hari ketiga kenapa dipilih ketiga karena tritunggal itu ala Bapak ala Ruh Kudus dan ala Ana kan ada tiga ya kan ada tiga itulah penyebab bangkit pada hari ketiga ketiga-tiganya ini ini ketiga-tiganya ini anaknya Maria semua ya bukan tiga itu satu tadi lu bilang tiga loh lu sendiri yang ngomong loh iya tiga ya ala Bapak itu tiga ala Ruh Kudus ala Ana kan tiga ini pertanyaannya ini nih Bapak dengerin so Bapak Putra Ruh Kudus itu ketiga-tiganya ini Bapak Putra Ruh Kudus itu anak Maria ya itu satu benar anak Maria itu satu iya jadi anak Maria itu Ruh Kudus anak Maria Yesus anak Maria Bapak gitu ya perlu saya kasih tau ke kamu Pak Guru yang berhormat iya kan Pak Guru nanya sederhana tinggal lu jawab sederhana jangan dipersulit atau Ruh Kudus itu Ruh Allah yang mendampingi Yesus Kristus ya di dalam di dalam dia mengerjakan apa kehendak Bapak yang disuruh bukan itu anaknya Maria ini sebenarnya yang mana Yesus Bapak Ruh Kudus atau yang mana sih anak Maria ini tadi saya sudah bilang ya itu satu ya Yesus Kristus itu Tuhan satu ya Allah Bapak dan Yesus itu satu ya jadi bukan ada berapa ada berapa Tuhan yang mana bukan gitu Pak Guru oke oke jadi jadi stop ya stop bilang ada berapa yang mana itu satu Pak Guru ya ya kan Bapak Bapak dan Yesus itu kan beda nama jadi anaknya Maria yang mana tuh memang ya kedengarannya berbeda ya kedengarannya ada dua Tuhan kedengarannya ya atau tiga Tuhan satu ya tapi itu itu bagi orang yang tidak mengerti ya kedengaran seperti itu jadi kalau ada orang ngomong kayak gini yang mati di yang salib itu Bapak boleh gak boleh 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 oh boleh 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 jadi boleh juga dong yang dikatakan yang dikubur itu adalah Bapak gitu ya boleh ya yang dikubur adalah yang dikubur adalah Bapak boleh karena Bapak dan Yesus itu satu iya jadi anak anak Maria boleh dong dikatakan anak Maria adalah Bapak yang dikubur itu Bapak Anda yang mau bilang yang dikubur itu Yesus ya sama aja Bapak dan Yesus itu satu jadi anaknya Maria boleh dikatakan boleh dikatakan juga anak Maria adalah Bapak gitu ya boleh Anda boleh tanya ke orang Kristen yang lain ya selain saya ya pasti jawabannya akan seperti itu juga itu ada di bawah walaupun kata-kata kalimatnya berbeda tetapi maknanya satu ya kalau berbeda ya berbeda itu aso ah bedanya dari mana bedanya dimana kobok-kotoran saya kalau ada Yesus itu satu ya tiga satu tiga menjadi satu artinya sama ya Bapak dan Yesus sama Pak Guru yaudah jadi sekarang Tuhanmu udah-udah ini terakhir ya mantap jadi Tuhanmu sekarang Tuhanmu sekarang di surga itu masih anaknya Maria ya karena sudah naik ke surga sudah terlepas dari anak begitu ya dari mama ya karena sudah naik ke surga eh so kenapa lu pisahin anak dan ibu lu gak bener lu bukan misahin ya di dalam keilahian ya ya memang masih ya tetapi kita melihat secara fisik ya Tuhan Yesus sudah naik ke surga sudah tidak ada di dunia lagi ya fisiknya tidak ada fisiknya fisiknya Yesus kemana hilang ada di surga ada di surga ya berarti fisik itu anak Maria ya roh Tuhannya dan tubuhnya semuanya diangkat ya gitu iya jadi Yesus di surga itu anak Maria atau bukan iya anak Maria anak Maria pernah pernah menjadi anak Maria betul gak sekarang ini masih statusnya sekarang ini oh iya pernah pernah menjadi anak Maria bukan pernah statusnya Yesus sekarang di surga ini masih anak Maria atau bukan iya masih anak Maria enggak mau bilang apa iya tetap anak Maria masih anak Maria berarti Tuhanmu itu Tuhanmu itu anaknya Maria betul iya iya betul laki-laki ganteng oh jelas ya Tuhan itu ganteng ganteng hidung tinggi mata belak kayak bule rambut mantap juga bagus rambutnya ganteng 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 berbicara Tuhan sih iya iya gimana cek ganteng an paguri keganteng an ini berbicara Tuhan yang berbicara nabi berbicara Tuhan kita berbicara keganteng an kumpul iya jadi Tuhanmu itu eh itu itu kan udah 2000 tahun tuh lebih naiknya ke atas umurnya udah 2000 tahun lebih tahun 2030 tahun lah begitu 2030 itu kemakan tua gak sih itu keganteng oh kalau dikatakan seperti itu ya tidak lah pak guru tidak oh tidak tetap umur 30 ya oh bukan begitu pak guru jadi gimana gimana kan gak seperti kemakan usia begitu gini pak guru ya Tuhan mengajar ya kepada umatnya itu sampai kalau tidak salah itu sampai umur 33 tahun ya sampai umur 33 tahun lalu dia 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 naik ke surga nah dia berhasil ya berhasil melaksanakan tugasnya untuk menembus dosa ya umat ya umatnya umatnya kan gini bro lu jangan kadang-kadang ya kalau ngomong ya suka diputer-puter waktu naik 30 tahun oke 33 tahun lah naik di surga udah 2000 tahun kan naiknya ke surga tuh nah sekarang umurnya Tuhanmu berapa ya hitung aja sendiri 2000 tahun lebih oh siapa bilang 2000 tahun lebih di surga di bumi berapa tahun di bumi kan 33 tahun lalu sudah berapa tahun sudah berapa ribu tahun sampai zaman sekarang sekarang kita ini berapa tahun ya itu kan pertanyaannya iya sekarang ini eh dengerin dulu itu seribu lebih seribu tahun lebih iya sekarang kira-kira umur Tuhanmu di surga berapa totalnya ya ya jadi bukan dihitung gitu orang maunya hitung gitu kecuali Tuhan itu ya seperti manusia biasa hidup saya ini hitung fisiknya saya hidup dengerin dengerin dulu asok ini pada zaman saat itu Yesus Kristus asok pada zaman saat ini itu berapa tahun itu sekitaran seribuan lebih asok dengerin dulu asok oke kan di bumi 33 tahun gitu ya iya terangkat ke surga itu kurang lebih 2000 tahunnya lalu betul oke ya sekarang usia fisik Tuhanmu itu udah berapa tahun kalau usia fisik ya disamakan seperti manusia biasa berarti sudah seribuan lebih oke pertanyaan selanjutnya itu kemakan usia eh dengerin manusia itu masih hidup sampai sekarang dengerin dulu asok kalau eh dengerin kalau udah ribuan tahun begitu kira-kira itu bentuk badannya itu udah kakek-kakek atau masih muda fisiknya oh kalau Tuhan itu jadi kakek-kakek Tuhan itu tetap awet muda oke itu maksudnya jadi Yesus itu tetap bukan manusia biasa itu itu Tuhan jadi fisik jadi fisiknya Tuhan itu jadi fisiknya Tuhan itu tetap muda awet muda di surga ya 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 itu maksudnya susah amat si lu lalu iya gak ada masalah sok artinya Tuhan itu tetap ganteng awet muda sampai saat ini jelas jelas sekali itu maksudnya kalau Tuhan memberikan kegantinannya kepada saya saya mau saya mau berdoa deh sama Tuhan yang manusia itu lu tanya bilang berubah wajahku menjadi seperti wajah mau coba saya ingin mendapatkan wajah seperti wajah mu ya Tuhan ini orang kamu mau itu gak apa-apa saya ngikutin guru saya ini kan guru saya ininya si ibaratnya gini mengajar apa su kau sama asmara loka mau sama kau itu dia asmara dulu kan mbak sorry mbak ya oh mbak ini mbak mbak mbaknya dari tadi dia mbaknya mbaknya mendengarkan lagi terus ya terus apa mau mau apa mau saya apa kelas itu ngapain nanya ke saya ya saya tahu ya anda mau bertanya atau anda mau apa silahkan saya nanya sama manusia kalau saya nanya sama 10 tempe dulu lu nyaman gak diskusi sama gurumu oh kalau sama guru handi selebes ini yang nyaman sekali saya oke terima kasih lanjut nyaman baik jadi kalau sudah tidak ada yang berbicara saya enggak aso aso anda enggak mau nanya balik gitu ke om handi om handinya nyaman gak diskusi sama you oh iya gimana pak guru pak guru nyaman gak diskusi sama saya ini pak guru murid mu sebenarnya sih nyaman gak nyaman ya bang aso nanya sedih bang 25 lusa ini hari ulang tahunnya Tuhan mu kira-kira berapa ya hari ulang tahun jadi semua lu doang kali kagak ya gak ada dicerita oh yaudah yaudah lalu ribet yaudah come on bulan tahun keberapa eh not solid bulan tahun keberapa itu itu bukan bulan tahun keberapa ya mbak ya mbak rama mbak rama ini kan memperingati ini kan memperingati kelahiran Tuhan 25 Desember itu hari kelahiran Yesus ya padahal gak ada di Biba lukan ulang tahun ini sekarang sudah berapa ya kalau dihitung hitung ya sudah sekitaran seribuan kira-kira seribuan lebih ya seribuan lebihan lah ya selamat oke oh selamat ulang tahun Tuhan ya semoga sehat selalu panjang bikin kue ulang tahun itu muat lah itu seribu lilin jadi gini kalau sudah tidak ada yang ngomong saya aja terima kasih Pak Guru masih monitor Pak Guru masih oh masih masih monitor baik saya hanya memastikan aja nanti kali aja udah hilang saya juga akan di toko ini saya lagi dagang oh lagi dagang apa Pak Guru aduh kecilan sekali saya dagang elektronik elektronik nanti dipakai buat imabah lagi Pak Guru ada spikir gak ada 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 saya mau beli Pak Guru berapa Pak Guru ada 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 aku gak jual yang abal-abal aku merek aku merek impor dari surga eh aku jual speaker impor dari surga kesemurah lah saya kan murid mau gak diskon gak bener loh silahkan lah yang lain siapa tau mau ngomong silahkan yang sebentar apa maksudnya Christian ini naik turun naik turun ini bagaimana maksudnya ini emang simulasi terlukan kayak Tuhan turun ke surga jadi ingus udah boleh udah mau naik turun naik turun ini bagaimana mas ngosan itu biarin aja biar ada ada mewarnai layar aja ya gitu gini gini izin bicara sama saudara aso apa maksudnya itu izin om mencerdaskan bicara sama saudara aso bu aso asma gereja ada kelas ntar ya oke silahkan bu bu makan bu oke saudara aso ngeri banget gue ngomong jadi kalau mengucapkan natali itu artinya hari lahir Tuhan gitu ya kenapa mbak manggil manggil gini kan udah diskusi sama om handi sama bunda rahman dan lain lain saya harap hasil diskusi tadi meskipun banyak sekali candaan ada poin plus yang saudara aso dapatkan agar tidak sia-sia berjam-jam tadi saudara aso berdiri disini begitu pun dengan riakan saya ya begini saudara aso sebentar biar anda serap dengan pemikiran yang baik hilangkan dulu kebencian dari segi agama dogmatis atau pembahaman secara individual buang itu agar kita sama-sama bisa melihat kebenaran seperti apa saya gak bilang kebenaran yang kamu temukan itu kebenaran yang salah no tapi menurut intuisi dan indikasi bisa saja itu salah maka lihatlah kebenaran itu dengan sesuatu yang memang absolut dan pemikiran yang sehat begitu saja saudara aso agar semuanya tidak sia-sia nanti datang lagi jika kamu memang sudah paham dengan apa yang kita diskusikan benar-benar pikirkan terima kasih mbak Roma terima kasih mbak Roma mbak Roma mbak Roma jadi disini saya akan tegaskan kembali apalagi Yesus apa lagi ini tolong oh yaudah kalau gak mau denger gak usah neneh agak diem capek gak usah neneh yuh neneh ini udah bener-bener dikasih tahu untuk penutupan mau ditambahin lagi Yesus Kristus capek udah jelas-jelas anak orang yang kalian Tuhanin karena kalian anggap itu juru selamat ribet jadi orang udah lah jangan membutakan mata jangan kita mengatakan anak orang mbak ya itu yang dikandung Maria itu Tuhan ya dia hanya meminjam rahim Maria untuk dilahirkan ke dunia sebagai manusia ya dia adalah juru selamat kita semua ya walaupun kita berbeda agama tetapi disitu dikatakan juru selamat semua umatnya ya arti umatnya itu apa umatnya itu semua ya semua orang umatnya semua semua untuk siapa tunggu dulu umatnya semua untuk siapa seluruh umat manusia yang mencipta ke manusia itu Tuhan ya kita semua Tuhan itu mana dulu no 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 excuse me sir can I repeat for you to ask me I'm fine I'm fine I'm fine ya jadi I want to ask please English please can you speak English yes 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 ok right for a bill dot for a god or lord can you and this really didn't know data for a god where and what why don't say something I don't want to talk I don't want to look for him oh no 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 kok I ngomong naman enggak jawab naman sing bener mana teh no 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 yang saya tahu yang saya tahu yes no yes no saya nggak bisa bahasa Inggris mbak jangan ngomong bahasa Inggris of course yes no yes no sekolah saya sekolah saya itu cuma sampai SMP mbak SMP kelas 1 saya juga saya juga saya juga saya juga sekolahnya sampai SD gitu saya SMP kelas 1 mbak beneran ya nggak apa-apa pendidikan itu nggak menjadi tolak ukur memang mereka bisa berpikir dengan baik what's wrong it's for the class in your school makanya makanya saya karena SMP kelas 1 saya ingin belajar lagi disini ada guru saya namanya Handi Selebes ini untuk melanjutkan sekolah saya yang diperhatikan asok 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 kok kalah sama kok kalah sama Tuhanmu Tuhan kebelajar kebelajar kok males ya iya saya pernah belajar sampai SMP karena saya pernah belajar sampai SMP kecuali saya nggak pernah sekolah boleh saya nggak belajar siapa bilang orang yang nggak sekolah itu nggak belajar siapa bilang sini adepin saya nggak tau ya siapa yang bilang siapa yang bilang apa kamu ngomong pihak kak keting kok janya wajok mulat lah kok oke nama senggenah iya apa gak cari mu iku wong gak sekolah artinya wong gak belajar lah piye 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 lah yowes sekarang jelaskan kepada saya dari mana datanya orang yang tidak sekolah itu tidak belajar orang yang tidak sekolah bukan berarti dia tidak mau sekolah ya itu bisa terjadi ya pada orang-orang yang sangat di dalam keluarga miskin ya miskin yang orang tuanya tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya sehingga anaknya itu tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah itu pertama saya tidak mempermasalahkan itu karena saya tahu setiap orang itu berbeda entah itu dari segi kondisi lingkungan atau bahkan ekonomi kan tadi Anda katakan bahwasannya orang yang belajar orang yang tidak sekolah itu eh gimana sih orang yang tidak sekolah itu artinya orang yang tidak belajar bentar maksudnya kayak mananya itu coba dibalikin gitu loh gimana gimana bisa diulang kan tadi Anda bilang ini orang yang tidak sekolah orang yang tidak sekolah artinya orang tidak belajar dari mana datanya saya tidak setuju dengan itu kalau Anda tidak setuju saya jelaskan jadi orang yang tidak sekolah berarti tidak belajar artinya itu bagi anak-anak kecil dari masa kecil sekolah awal dari TK SD kelas 1 saya ingin nak tanya sedikit boleh tak kita sama-sama awak tanya saya saya tanya kamu boleh kan boleh 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 tanya ke siapa sekejap sekejap saya boleh cakap dengan saya boleh Anda mau tanya ke siapa saya atau yang saudara Islam saya 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 sekejap suara saya saya boleh bergerak saya 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 silakan bertanya dari pihak Islam kita kan Kristen ya kita berdiskusi kalau ada pertanyaan silakan puji Tuhan kalau saya bisa menjawab itu testing one two three four five okay tak suara macam mana tak okey suaranya tak clear tak ada saya dengar macam ni awak tolong dulu habis tu awak lagi ok baik ok Syek Malaysia air macam tak baik je apa hal tak ada tahu di sini juga ada orang Kristen yang lain yang bernama mencerdaskan dalam wajah awak boleh tak saya nak cakap dengan orang lainnya saya dah bosan dengar awak dekat tadi cakap kok tak ada habis-habis lagi Asma Raluqa silakan bertanya tentang seputaran ajaran Islam Alkitab silakan tak ada hal saya nak nak ditanya dekat awak pun macam ni Om Handi yang tadi bertanya Pak mencerdaskan dari tadi dari pihak Islam itu yang sering bertanya eh ini yang bernama Al Yubi sama Pak guru saya ini yang nama Handi selebes ya mereka berdua ini ah dari tadi ya bertanya-tanya Pak Handi dan Pak Al Yubi lu ketatkan asmara loka kan Islam juga dia kan bisa bertanya juga pada kita tanah siutana tanah bagi soalan dengan awak pun Mbak berbahasa Indonesia aja mbak anda anda saya tahu melayu dan gitu dong meribut banget dari tadi gitu dong menyamar Malaysia anda ini widih capek yuk gak ada yang nyamar bedakan melayu multitaskin menggunakan bahasa dengan orang yang nyamar bedakan memakai bahasa Melayu Malaysia itu sejak kapan sejak kapan orang menggunakan bahasa Melayu itu orang yang nyamar saya tanya bukan gitu maksud saya nyamar itu kamu kan orang Indonesia ya berbahasa Indonesia saya kasih tahu kepada anda bedakan mana nyamar mana yang menggunakan bahasa sesuai dengan orang yang dibicarakan tadi saya tadi berbicara dengan saudara Sheikh dia menggunakan bahasa Malaysia dengar dulu nyamar itu ketika saya datang langsung menggunakan bahasa itu tanpa adanya konfirmasi di awal kalau saya ini orang Indonesia kalau mau tuh bahasa Italia artinya bikin emosi anda kan orang Indonesia ngapain anda berlogat-logat berbahasa Malaysia kan orang Indonesia sudah turun suka hati loh ya udah kalau nggak bisa ngomong aja nggak usah pakai nge-framing orang ribet-ribet anda iya silahkan mbak bertanya ke kami disini ada kami berdua ya saya dan mbak dan mbak siapa ini mencerdaskan ya orang Kristen kami mbak siapa tahu ya kami bisa menjawab pertanyaan mbak saya nggak bisa jawab Tana, tak saya Tana, tak apa ya Tana, tak apa ya Tana, tak apa ya Tana Hawaii dulu ya eh enak simbol kenapa simbol dan jangkau dari tadi ngomong-ngomong capek Mbak Asmara Luka silakan bertanya ya saya bersedia menjawab ketika Anda bertanya puji Tuhan kalau saya bisa menjawab silakan siap-siap anak-anak saya bertanya-tanya jangan kau menyesatkan ya kalau saya bertanya ya di dalam Luka silam 12 pada malam itu Yesus naik ke bukit dia semalam-malaman berdoa berdoa kepada Allah nah Yesus semalam-malaman berdoa di atas bukit dia berdoa kepada Allah ngapain tuh Tuhan berdoa kepada Allah sesungguhnya ya begini ada dua ya dua anda sebut di sini Tuhan dan Yesus Yesus itu nama kemanusiaan dari firman yang turun menjadi manusia Tuhan itu manusiaan dalam perwakilan dan enggak ada di situ kemanusiaan di situ tertulis Yesus malam-malaman berdoa kepada Allah Tuhan itu Yesus berdoa kepada Allah menjadi manusia dan gelar-gelar saya enggak saya bertanya saya bertanya ya 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 saya bertanya kenapa Tuhan musa malam-malaman berdoa kepada Allah makanya saya meluruskan pakai pertanyaan jangan kau luruskan kau mana kau malam membengkokkan coba pakai akalmu itu kenapa Tuhan berdoa kepada Allah Yesus kan kau ku Tuhan kan kenapa dia berdoa kepada Allah saya kan tugasnya pakai otakmu ya jangan pakai dengkul ketika ada luka kau jelaskan pakai data kau jelaskan pakai data nanti selama-lama-lama Yesus berdoa kepada Allah berdoa kepada Tuhan kita bahas tentang datanya ya ya ini kita masuk logika dulu segala sesuatu yang mau dibahas itu harus masuk logika dulu pertanyaan maupun apapun itu ya logikakan logikakan kenapa Tuhan berdoa kepada Allah mana logikamu Mbak logika itu didahulukan daripada substansi dari iya logikakan saya minta memang kau berlogika pakai akalmu logika itu dipakai akal pakai akalmu dulu kenapa Tuhan berdoa kepada Allah ketika Anda bertanya Tuhan yang berdoa berarti Anda tidak tahu definisi dari kata Tuhan itu sendiri kan begitu berarti kan pertanyaan itu itu menampar berdoa pada dirinya sendiri apa Tuhanmu on botol berdoa pada dirinya sendiri Oke saya saya disini tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak bangsa ya apa mencerdaskan kau menyesatkan kau mana datamu kau menjawab pakai data kau menyesatkan kapir-kapir ini menyesatkan adalah penguasa halik langit dan bumi ya terus Tuhan adalah lars firman Allah yang turun menjadi manusia yang bergelar itu apakah kemanusiaan yang bergelar Tuhan turun menjelma menjadi manusia telah lahir bagimu hari ini Tuhan turun menjelma menjadi manusia selamat data-data ya sudah sempurna data mana Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia dasar penyesat katanya mencerdaskan kau menyesatkan disini tunjukkan datamu mana Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia mana oke ya saya baca ulang ya telah berbagimu hari ini juru selamat Tuhan di kota Daud ya Anda sudah dengar apa belum ya dari tadi sepertinya beginilah ketika anak bangsa saya tanya kenapa Tuhan berdoa eh kenapa Tuhan berdoa kepada Allah dia kan anak bangsa itu ya dipamerkan ya dia berdoa kepada dirinya sendiri anak kecil dia tidak mungkin mempercayai orang yang bertanya Tuhan kok berdoa kepada Tuhan lah lalu definisi kata Tuhan ini apa akan ditanya sama anak SD jangan-jangan tante itu tidak tahu definisi kata Tuhan maka dinarasikannya Tuhan kok berdoa kepada Tuhan Tuhan kamu selama-ama-ama berdoa kepada Tuhan nah patutkah saya menjawab begini oh tante itu goblok dia tante itu tidak mengerti Tuhan makanya saya tugasnya disini mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak bangsa tidak seperti itu lagi ya saya menjelaskan disini arti dari kata Tuhan itu kan penguasa ya penguasa dari ciptaannya data-data-data yang kami butuhkan data saudaraku bukan asumsi yang Anda jelaskan dari tadi Tuhan juru selamat di kota Daud tidak perlu kemana-mana datanya tunjukkan dulu datanya tunjukkan dulu datanya baru Anda bisa lanjutkan pemaparan Anda hari ini Tuhan juru selamat di kota Daud ya tugas Anda mencari ayat itu ya di sini sebentar 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 begini begini tidak ada alasan saya untuk mencari ayat itu tidak ada yang perlu mencari ayat itu Anda ada yang mengimplementasikan itu sebentar sebentar kasih kesempatan saya dulu asmarlo lupa eh silakan bunda tolong dibesarkan host host tolong dibesarkan dan kau jangan menyesatkan ya host tolong dibesarkan host lagi solat lagi solat coba coba kau baca ini ya pada waktu itu gelap pada waktu itu dengar dengar pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Yesus berdoa kepada Allah semalam malaman berdoa di atas bukit kepada Allah kalau Yesus itu Tuhan atau Allah itu sendiri ngapain dia berdoa kepada dirinya sendiri apa Tuhan ya memangnya ada salah apa dia itu silakan monggo ya kan kau bilang Yesus itu Tuhan ngapain dia berdoa kepada Allah berarti tidak ada yang dipertanyakan dari bunyi ayat tersebut saya tanya kenapa Yesus berdoa kepada Allah kamu telingamu kau taruh di dengkul oke ya Anda bertanya menurut asumsi dari ketidaktahuan Anda ya saya menjawab ya ini data botol ini data Yesus Yesus berdoa kepada Allah bukan asumsi ini data botol ya lho anak kecil juga kan bilang ini data namun tidak tahu apa artinya kan begitu makanya saya ya apa artinya botol kalau Yesus berdoa apa artinya doa itu apa artinya doa apa artinya doa kamu dengar aja dulu kan kamu mulai-mulai gila dia mulai gila apa arti doa jelaskan apa arti doa oke ya saya jawab dulu pertanyaan kamu yang pertama ya Tuhan kok berdoa apa arti doa Yesus berdoa apa arti doa doa saya jawab pertanyaan kamu yang pertama apa arti doa botol apa arti doa by step ya mbak ya santai mulai stress mulai stress apa arti doa relax ya saya jawab pertanyaan Anda yang pertama dulu ya kata Anda Yesus itu Tuhan kok berdoa kan begitu Anda yang berkata Yesus Tuhan botol aku gak pernah nyambut Yesus Tuhan kau yang menuhankan Yesus kan pertanyaan Anda kan begini Anda Anda menyatakan Yesus Tuhan kok berdoa kan gitu pertanyaan Anda tadi ya kan makanya saya mau menjawab ya biar tidak mau bajir buang-buang waktu saya langsung menjawab Anda diam ya tunggu-tunggu ya oke ya 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 sudah manusia ya sudah kan jawab botol kepada Yesus itu kan hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah dimana hakikat keilahian Yesus di Bibamu dimana Yesus mempunyai hakikat keilahian botol Allah itu bersih tunjukkan datanya di Bibamu Yesus mempunyai keilahian tunjukkan mana nanti saya menjawab karena bebas kau mana kau gak bisa mendapat celah ya celah ngeyel di saya gak bisa kau dapat mana di Bibamu Yesus ada keilahiannya tunjukkan gue gak pernah ngeyel loh tunjukkan tunjukkan Yesus mempunyai keilahian di Bibamu tunjukkan mana yang ngomongkan yang ngomongkan kamu berarti kamu yang yang ngomongkan bilang botol kau yang bilang Yesus mempunyai keilahian tunjukkan botol mana tapi kan saya tidak ngomong kamu yang ngomong berarti kan kamu sudah tahu nanti saya disini betul-betul kamu kuliah gratis kuliah umum begitu ya saya meskipun tidak bayar saya mau menjelaskannya makanya kamu jelaskan botol jelaskan botol apa itu berdoa berdoa aja kok gak paham apa itu berdoa berarti Anda takut saya mau menjawab pertanyaan Anda enggak serkampret pertanyaan yang kedua bagaimana ini nanti Anda tambah bingung sendiri loh ya saya jawab dulu pertanyaan Anda yang pertama ya pertanyaan Anda pertama kan kata Anda itu Yesus itu Tuhan kenapa dia berdoakan begitu itu yang saya belum jawab nanti pertanyaan yang kedua Anda saya jawab lagi jawab 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 silahkan jawab pertanyaan yang pertama kamu yang saya jawab dulu ya yang dipertuhankan pada Yesus Kristus adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman yang berdoa yang berdoa yang berdoa Yesus mempunyai hakikat keilahian botol mana yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa yang berdoa Paulus kedua ya Paulus kedua Paulus botol kedua penyesat dimana Yesus ada keilahiannya tunjukkan satu data Yesus di Biblemu ada keilahiannya tunjukkan kakakku sayang ya eh saya bukan kakak mau apa segala macam mana sisi keilahian Yesus di Biblemu jangan menyesatkan ya harus namamu menyesatkan penyesat kau mana tunjukkan datanya saya mau menjelaskan dulu baru saya kasih data ya penjelasannya saya minta data kau bilang Yesus itu sisi keilahiannya mana di data di Biblemu Yesus punya sisi keilahian kami penipu penyesat data apa kau bilang Yesus punya sisi keilahian saya minta datang gak ada data itu kan banyak data apa yang Anda minta begitu loh keilahian Yesus saya minta data keilahian Yesus banyak data yang saya minta berbicara tentang hakikat keilahian Tuhan kan ya mana datanya makanya ketika kita berbicara yang bersifat non fisik non materi ya itu butuh penjelasan dulu bukan data dulu data itu ujung-ujungnya ketika logika sudah masuk ya dasar kampret kampret botol memang kau botol data itu begini ya eh kau gak ada data ya keilahian Yesus gak ada data tunjukkan apa apa makna dari berdoa berdoa itu eh botol saya kasih tau ya berdoa itu artinya bermohon permohonan berdoa itu permohonan Yesus bermohon memangnya kenapa bukit untuk berdoa dan dia selama-laman ya berdoa kepada Allah Yesus berdoa kepada Allah Yesus bermohon kepada Allah itu dasar katanya mau berdiskusi betul-betul betul-betul kau tidak ada ilmu kau gak ada ilmu kau ngapain berdiskusi sama penyesat kau 1112 dengan Paul Sebotak berdiskusi dengan saya Tantar sambil mentok disini mencerdaskan saudara-saudara saudara-saudara dengerin dulu dengerin dulu ibu-ibu jujur saya makanya eh dengerin kalau berhadapan dengan ibu-ibu ini dia dengerin dulu bentar pertanyaan bunda ramah saudara-saudara Yesus waktu berdoa itu saya pun anggapnya saudara-saudara tidak berapa dia yang ngomong dari tadi ini kau dengarkan saya dulu silahkan ya waktu Yesus berdoa A Yesus Tuhan B Yesus urusan Tuhan silahkan oke ya Yesus itu kan nama kemanusian dari firman Allah ya dia turun untuk berdoa ya untuk menyerahkan nyawanya untuk mati di tiang salib dan untuk bangkit bagi penembusan dosa manusia menurut kamu tadi pertanyaannya nyamuk gak dengan jawabannya pertanyaan itu berdasarkan ya berdasarkan kesimpulan dia tentang ayat firman Tuhan diulang lagi diulang lagi ya waktu Yesus berdoa di bukit getsemani A Yesus sebagai Tuhan B Yesus sebagai manusia C sebagai manusia oke begitu bunda remah jadi waktu Yesus berdoa bunda Yesus bukan Tuhan gitu lanjut keilahian Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri karena Allah bersifat kekal bersama firmannya diulang lagi Yesus berdoa Yesus bukan Tuhan ya waktu berdoa ketika Yesus berdoa itu di dalam keadaannya sebagai dia sebagai manusia iya bukan Tuhan dia waktu dia berdoa hakikat keilahian Tuhan yang dipertuhankan disini adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah ya fisik jasmani dari firman Allah itu terbatas ya maka dia dibanggitan bukan jadi panjang begini sih dia menyerahkan diri menyerahkan nyawanya ya ketika Pontius Pilatus kenapa lagi menyerahkan nyawa ini lagi berdoa kuicluk dengerin dulu Yesus berdoa itu Yesus Tuhan atau bukan Tuhan atau dia berdoa kemanusiaan dari sang firman yang berdoa kan firman turun menjadi manusia bukan manusia setengah jadi-jadian begitu loh 100% manusia 100% firman Allah begitu yang berdoa yang mana yang berdoa kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia dia berdoa kepada siapa manusia berdoa kepada siapa untuk melayani ya bukan dia berdoa kepada siapa kuicluk bang begini ya intinya Yesus itu datang ke dunia bukan untuk mengaku diri sebagai Tuhan kan bukan itu yang ditanya kan nyawanya di tiang salib kan bukan itu yang ditanya bro iya itu ke begini aja deh supaya nyambung berapa harga beras per liter di toko dekat rumah anda biar nyambung deh itu boleh itu karena kau enggak sosok menambahkan dirinya mencerdaskan malah menyesatkan sebentar bunda begitu apa itu botol apa itu botol apa itu berdoa sebenarnya suka berdiskusi dengan laki-laki berdiskusi dengan perempuan jujur saja saya enggak tega bener begini orangnya orang orang stres iya kan saya juga enggak tega manusia ketuhan kan ini kalau emak nyangit aduh berdoa botol botol silahkan kak silahkan saya menurut dulu ya Yesus berdoa Yesus berdoa apa itu jelaskan kalau Yesus berdoa dia lagi ngapain itu Yesus berdoa apa artinya berdoa jelaskan dasar oon sok-sok mencerdaskan botol namamu mencerdaskan kau menyesatkan berdoa aja kau enggak paham silahkan lanjut yang lain mohon maaf saya tidak suka ngerumpi kakak saya lebih suka jawab loh itu pertanyaannya gampang loh apa arti berdoa coba arti berdoa saya tidak suka ngerumpi saya suka berdiskusi ketika saya menjawab nanti dia enggak mengizinkan aku bicara dia terus kan percuma sia-sia begini saja saudara ingin tak berdiskusi secara ilmiah dengan saya kalau seperti itu enaknya diskusi jangan ngerumpi jangan curhat sekarang sekarang saya berikan pertanyaan kepada saudara mencerdaskan sekarang saya berikan pertanyaan kepada saudara mencerdaskan apa itu doa seperti yang dikatakan oleh Bunda Rahma sebelumnya apa itu doa silahkan saudara menjelaskan memohon sesuatu memohon sesuatu kepada Tuhan agar supaya doanya itu terkabulkan diharapkan doanya oke lalu kalau itu yang berdoa siapa sifatnya itu sifatnya itu harapan harapan dari dia atau ucapan syukur dari dia atas tanya terkabul gak doanya Yesus intinya banyak isinya berdoa itu oke begini saja begini saja konsepnya kan tadi katanya Tuhan Tuhan berdoa iya terus kemudian pertanyaan saya satu lagi seperti yang diberikan oleh saudara Hamdi Celebes barusan doanya dikabulkan tidak saya suka iya doanya dikabulkan tidak saudaraku doa doa siapa doa saya doa doa berdoa berdoa doa yesus kan berdoa dikabulkan atau tidak begini kita ya ketika Anda bertanya jangan dihalukan dengan ketawa ketawa itu melambangkan Anda itu gak jelas begitu oke baik kalau seperti itu kalau seperti itu tidak 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 saya tidak tertawa kepada Anda saudaraku saya tidak tertawa kepada Anda saya tidak tertawa kepada Anda saya tegaskan disitu baik sekarang jawab pertanyaan saya kan tadi Anda katakan berdiskusi bukan pengen ngerumpi eh jangan ngerumpi kita diskusi disini jangan ngerumpi kan Anda tadi katakan seperti itu kayak mananya itu iya oke baik begini saudaraku yesus berdoa dikabulkan tidak doanya masalah dikabulkan apa tidak dikabulkan tidak doanya saudaraku ya rahasia karena ketika kita berdoa untuk masuk kepada ranah ilahi ya bukan lagi masalah bang satu tambah satu disana katanya tiga menurut abang dua apa enggak nah itu baru benar pertanyaan kalau masalah jawaban doa memangnya saya tuh Tuhan dikabulkan dikabulkan apa enggak ya kan eh tidak seperti itu dengan Anda mengklaim dengan kalian mengklaim bahwasannya manusia itu sebagai Tuhan harusnya kalian juga mengetahui entitas-entitas di baliknya dikabulkan atau tidak doa itu kan doa itu sebagai permohonan Anda katakan iya dikabulkan atau tidak seperti Anda memohon kepada saya boleh enggak saya ngomong dulu of course silahkan saya katakan seperti itu sebelum dikabulkan apa isi doanya dulu coba isi doanya coba dia tahu enggak isi doanya apa Yesus kepada bapaknya apakah permintaan itu dikabulkan atau tidak Pak lanjut silahkan dijawab saudaraku apakah doa itu dikabulkan atau tidak dan apa isi doanya apa isi doanya Yesus kalau itu ya saya saya enggak mau menceritakan loh iya iya saya enggak menceritakan om handi saya enggak mau ketularan gila om tolong om pusing loh ya pusing bu bu disini standby enggak bu saya saya tidak tidak penting itu itulah kristen sesuai dengan 1 korintus 410 mereka botol karena kristus mereka pura-pura botol bodoh demi menjadikan Yesus padahal dia cerdas realitasnya dia cerdas dia cerdas tapi dia pura-pura kolol demi menjadikan Yesus Tuhan sebenarnya dia paham itu data-data dikutuknya iya tapi kau termakan doktrin sehingga kau termakan doktrin jadi otakmu tidak berfungsi dan padang pulma yang berfungsi diam dulu saya mau berikan kesimpulan bahwa Yesus di Bukit Getsemani itu bersama murid-murid dia enggak pergi rekreasi enggak pergi relax tapi ada ingin dicapai serius dia itu dalam hal menghadapi penyaliban lo diem dulu dulu nantian bicara diam dulu bro ya di miut dulu ya 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 di miut dulu ya ya serius dia bersama murid-murid ke gunung atau ke Bukit Getsemani disana itu ada tujuannya bukan naik-maik gundu bukan naik-maik pedang-pedangan enggak serius berdoa kenapa karena memang para nabi dan rasul itu setiap mengalami kesulitan menghindari keramaian pergi di tempat yang hening bahasa umumnya disana Yesus misinya apa misinya untuk supaya tidak disalib tidak dibunuh oleh tentara Romawi gitu makanya isi doanya itu bro andaikan cawan ini berlalu dariku bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak gitu dong artinya apa kalau memang kehendak Bapak saya disalib mati saya pasrah tapi kalau ini bukan kehendakmu ya Bapak selamatkan aku bukan gitu maksudnya apa yang terjadi Yesus seperti keringat titik darah turun ke bumi kan udah saya bilang dengerin dulu pertanyaannya dengerin menurut anda permintaan Yesus ini kepada Bapaknya dikabulkan atau tidak silahkan oke ya yang bilang ke taman Getsemane yang pergi rekreasi itu anda ya bukan saya ya oke saya menjawab pertanyaan anda ya anda bertanya apakah permintaan Yesus ini dikabulkan atau tidak ya tentu begini saudara ya Yesus itu kan tadi saya sudah mengatakan bahwasannya 100% manusia ya apa yang diucapkan dari mulut Yesus itu adalah saya tidak minta 100% persen-persen kamu mulut pikir dia dagang disana bawa kalkulator sebut Yesus ketika anda menyebut nama Yesus maka saya mencerdaskan anda ya Yesus anda versi Yesus anda kan lain dari versi tidak usah jawab lah ya tidak usah tidak usah jawab sudah-sudah saya tanya yang mudah-mudah ini sulit memang ini bro berapa harga garam per liter di di pasar yaudah itu saja harga garam harga garam harga gula gitu sembako agar supaya apa agar supaya manusia tahu memang Yesus yaudahlah cukup lah udahlah makanya dia udah-udah gak ada gunanya loh buang waktu ditanya apa jawab apa malu-maluin aja lah namanya mencerdaskan tapi gila permanen orangnya selerhana pertanyaannya udah dijelasin bayi data tujuan Yesus ke Bukit Getsemani apa udah ngerti apa arti doa permintaan kepada Tuhan isi doanya Yesus sudah saya kasih tahu tinggal endingnya doanya diterima atau tidak diputar lagi ngomongin cabai lah ngomongin oli lah dasar kucluk lo lanjut teman-teman orang yang kayak gini buang aja ke laut gak ada gunanya habisin waktu terima kasih stand by lagi mau ngopi cek cek halo udah ditandangin satu-satu gini Hande ini gue jawab semuanya pertanyaan lu ya lu islam atau kristen kristen dong haleluya protestan eh protestan apa protestan atau katolik kristen protestan memang ada di alkitab ada tulisan katolik atau protestan tritunggal apa enggak tritunggal dong ayo sudah ada bro ada kristen protestan ada katolik saya tanya dulu host ini kristen atau bukan host namanya kristen pengikut Yesus kristen sejati forever always kamu tritunggal dia muslim gak berangkal tritunggal kamu kan tadi nanya aku juga pertanyaan yang sama kan jadi gini ya Hande aku jawab kamu ya kamu masih ingat aku enggak kamu masih ingat enggak emang pertanyaan apa yang kamu mau jawab ya aku jawab semua pertanyaan kamu tapi aku yang mana coba ulang pertanyaannya tentang doa Yesus kamu apa apa isi doanya kamu udah buka yohannes 12 ayo 7 yang buka yang jawab suruh orang buka 12 ayo 27 udah pernah baca kamu yang baca kenapa kamu yang mau menjawab suruh orang iya kan kamu baca juga itu tadi mati ya udah silahkan doanya dikabulkan atau tidak itu doang sederhana sini ya saya bacain ya gak usah baca doanya dikabulkan atau tidak loh iya ini makanya ini biar dijawab dulu jangan dipotong dulu ya iya dijawab dulu oh doanya dikabulkan ini buktinya doanya tidak dikabulkan ini buktinya gitu kan Yesus berkata begini kamu itu bacanya yang bener ya makanya kamu ini ada error in reading comprehension skill ya wih nyalain orang error iya jadi doanya dikabulkan atau tidak pertanyaannya dikabulkan dong kamu perhatikan kalau dikabulkan kenapa dia mati disalip loh memang harus mati disalip loh berarti ditolak loh enggak lah isi doanya apa apa maksudnya andaikan cawan apa itu cawan dengar dulu sabar apa itu cawan gak usah kejang kejang lah ya apa itu cawan sebentar kalem apa itu cawan aku bacain dulu apa itu cawan aku bacain dulu apa itu cawan gak usah jangan dikat dulu jangan dikat dulu sabar sabar ya maka ya maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya ya bapaku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki oke stop apa itu arti cawan itu apa itu cawan itu harus mati di kawasan harus mati Yesus ini isi doanya minta dimatiin atau minta diselamatkan enggak dia enggak minta diselamatkan makanya dibaca minta dimatiin doa minta dimatiin ada aja astagfirullahaladzim Yesus dateng untuk untuk mati oh jadi bentar 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 bagus juga Yohanes 12 ayat 27 sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan ya bentar jangan dipotong jangan dipotong kan mau dijawab pertanyaan kamu kamu ngerasa so hebat itu tadi enggak ada yang bisa ngejawab ceritanya padahal gampang pertanyaan kamu gampang banget dijawabnya sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkanlah aku dari saat ini tidak Yesus berkata tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Yesus mengatakan itu di Yohanes pasal 12 ayat 27 ya nah Yesus sudah mengatakan untuk datang untuk mati di salib ya jadi memang dia dia berdoa itu untuk menegas sebentar-bentar lagi gantian untuk menegas tidak belum selesai kepanjangan loh aduh malah sederhana kok dipanjangin gantianlah jadi gini ya jadi Yesus itu ke Bukit Getsemane ternyata menurut Anda dia bersama murid-murid semalaman dia berdoa di sana memang doanya untuk dimatikan menurut Anda jadi Yesus minta ya Bapak cawan ini memang tempat aku mati moonglah berkenda aku mati di cawan atau di salib ini mantep kan jadi menurut Anda doanya Yesus memang untuk dimatiin secara terkutuk di tiang salib Bapaknya di sorga mengiyahkan menerima doanya Yesus kan itu menurut Anda ya gak apa-apa biarlah menjadi konsumsi publik ini harinya terbukalah sudah bahwa ternyata Yesus memang minta untuk dimatiin gitu ya gak apa-apa tapi persoalannya bukan disitu persoalannya adalah Anda merubah makna atau redaksi yang ada yang tertulis disana itu semalaman dia kalau dia minta dimatiin ngapain dia berdoa sampai ke gunung segala terus kemudian sampai titik darah turun ke tanah keringatnya itu kenapain dia bersujud kalau minta dimatiin kagak ada satupun umat manusia dibuka bumi ini bersujud minta dimatiin hanya orang konyol itu isi doanya ya bapakku jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang kukuhendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki apa maksudnya kalau memang penyaliban ini kehendak bapak aku serahkan semua tapi kita lihat cek bapak di surga itu tidak pernah mengeluarkan statement boleh membunuh orang yang tidak bersalah dilarang membunuh dilarang membunuh jadi kalau ini permintaan Yesus untuk dibunuh bapak mengiyakan dia berarti statement awal dilarang membunuh boleh membunuh orang yang tidak bersalah dalam hal ini nah inilah ajaran-ajaran barat yang dimasukkan agar ada tumbal jadi berbeda antara ajaran samawi dengan ajaran pagan pagan memang menang disini banyak orang yang disesatkan jadi terjawab sudah bro jadi gak usah panjang lebar kita udah dapat maknanya bahwa memang ternyata menurut Anda Yesus berdoa untuk dimatiin secara terkutuk di tiang salib berapa untuk Anda lanjut vina elisa selamat siang sore malam vina dari kristen katolik katolik wah saya sangat menghargai katolik raster tinggi dari kristen katolik mbak 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 menurut teman anda katanya Yesus berdoa untuk dimatiin terkutuk menurut teman anda setuju gak tidak tidak waduh bertentangan bertentangan apanya yang bertentangan bertentangan ini kok bisa begini jadi begini kalau menurut dari memang dari firman Tuhan itu Yesus itu memang harus mati di kayu salib tapi pada saat Yesus berdoa dia sudah meminta dua doa kalau memang dia boleh tidak disalib dan itu memang Tuhan berkehendak dia mau tidak disalib tapi Tuhan berkehendak dia menerima untuk disalib artinya doanya dikabulkan karena memang Tuhan berkehendak dia disalib jadi menurut Yesus minta dibunuh ya tidak memang untuk dia minta dibunuh tapi memang sudah tertulis dan memang mbak izin dulu mbak doa Yesus itu isinya apa coba baca isinya apa minta dibunuh atau minta diselamatkan ada dua kan kalau cawan ini boleh dilewatkan ya kan tapi biar bagaimanapun terjadilah menurut kehendakmu artinya dia menyerahkan pasrah kalau dia tidak disalib dia pengen diri dia mbak dia pasrah berhendak saya mbak Fina dulu dia menurut jadi menurut ibu vina bapak di surga mengiakan Yesus disalib betul iya atas permintaannya dia minta disalib begitu bukan isi doanya apa sih memang kehendak bapak di surga memang perjalanannya harus begitu jadi Yesus disalib dibunuh itu kehendak bapak di surga betul betul kalau di data lain tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah bagaimana memang tidak boleh membunuh tapi Tuhan berkehendak memang dia mengirim Yesus itu ke dunia kok ada dua perintah yang ambigo untuk menembus dosa manusia dengan cara dia disalib kok ada dua perintah yang berbeda satu Tuhan tidak boleh membunuh satu Tuhan boleh membunuh kenapa di mana Tuhan tidak boleh membunuh di mana keluaran 2013 baca keluaran tidak boleh membunuh ayatnya tidak ada banyak tadi Tuhan bisa menjabut nyawa 10 perintah Tuhan coba baca keluaran 10 perintah Tuhan boleh membunuh tidak membunuh berlaku untuk manusia sesama manusia oke baik yang bunuh Yesus manusia atau monyet dimana Yesus dibunuh memang yang bunuh manusia 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 atau monyet mungkin oke jadi tentara romawi monyet ya oke kalau yang 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh itu masih berlaku ya sebenarnya masih berlaku berlaku waktu Yesus dibunuh berlaku atau tidak kita enggak usah cerita itu karena Yesus enggak usah ceritai itu kena dia inilah ajarun pagan lu bawa kan lu Allah kau harus tahu Yesus itu benar-benar utusan Allah baca di Lukas 2 ayat saya enggak nanya itu mbak dengerin mbak ini sederhana dengerin ten komandemen itu salah satu disitu dilarang membunuh oke mbak menurut anda apakah apakah perbuatan Tantara Romawi ini melanggar 10 perintah Tuhan melanggar tidak melanggar ya secara manusia secara duniawi dia pasti melanggar melanggar berarti bapak di surga tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah betul ya betul kemudian kenapa anda mengatakan bapak mengiakan untuk dibunuh doanya itu kenapa kontradiksi bukan mengiakan memang sudah harusnya jalannya seperti itu kayak kita siapa yang mengendaki itu mbak ya Tuhan lah ya Tuhan tidak boleh membunuh kok ya Tuhan memang tidak pernah membunuh tidak boleh membunuh mana ada membunuh Tuhan tidak boleh membunuh Tuhan mencabut nyawa manusia memang kapanpun dia mau jadi menurut anda tentara romawi ini eh mbak menurut anda perbuatan tentara romawi ini melanggar perintah Tuhan atau tidak memang iya dia melanggar melanggar itu itu dunia ya dunia melanggar ya jadi kalau melanggar akibat dari pelanggaran itu apakah anda percaya akibat dari pelanggaran pasti adalah semua perbuatan ada sebab akibat kematian Yesus atas pelanggaran perintah Tuhan yang dicapai mbak ya itu untuk penebusan dosa manusia penebusan dosa atas dasar pelanggaran perintah Tuhan betul tidak 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 bisa dikaitkan dong lo gak bisa dikaitkan ini terkait penebusan itu adalah urusan dari Tuhan terkait mbak dan pelanggaran itu adalah dibuat oleh manusia kalau Yesus gak mati kalau Yesus gak mati ini analogi berbalik ya kalau Yesus gak mati ada gak penebusan dosa kalau Yesus gak mati ceritanya akan beda mungkin ceritanya beda apa yang terjadi ya gak tahu kita gak pernah tahu ceritanya kalau Yesus gak mati lo punya Tuhan gak tetap ada dari zaman dulu Yahweh itu ada Tuhan seandainya kalau Yesus eh bentar dulu mbak seandainya Yesus gak mati seandainya Yesus gak mati dimatiin atas pelanggaran perintah Tuhan anda punya Tuhan gak Yesus itu bukannya pure Tuhan ya dia utusan Allah ya yang jadi firman dan turun ke dunia jadi manusia salam mbak baca roma 14.9 coba mbak disana itu kalau baca ayat jangan sepotong sepotong baca ayat sepotong sepotong artinya kalau begitu baca kejadian sampai wahyu mbak saya tunggu katanya gak boleh sepotong baca semua mbak kejadian sampai wahyu silahkan kami tunggu bukannya begitu baca ayat diambil misalnya baca ayat dari ayat 1 sampai 10 disitu baru akan tahu kayak model hukum berpoligami baca cuman sepotong mana benar-benar paham jadi sekarang bukan seperti baca dongeng mbak kok sepertinya kenapa gak protes pendeta pendeta juga gak pernah baca satu perikop gak pernah tuh saya denger satu perikop dia baca tapi anda percaya kok gimana kita juga baca kita tidak cuman dengerin yang ngajarin kita kalau begitu menerima mentah-mentah kalau begitu mbak baca roma saya bacain kalau gak bisa roma 14 1 sampai 9 ya satu perikop ya boleh ya oke itu kontesnya jangan menghakimi saudaramu ini panjang ceritanya nih terimalah orang yang lemah imannya tanpa ini kan panjang urusannya sampai ke 9 sebab untuk itulah 8 nya dulu saya baca atau 7 nya dulu deh yang mendekati sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup atau memati kita adalah milik Tuhan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup artinya apa Yesus mati di salib hidup kembali menjadi Tuhan percaya data ini Pak? ya percaya? sekarang sekarang Yesus sudah berada di sisi jangan sekarang ini ini dulu ini dibaca mbak saya baca kok enggak mbak ini kok enggak enggak menyimak bacaan saya ini data saya enggak nambah enggak kurangi ini data saya enggak nambah enggak kurangi loh saya ulang ya tetapi ya sebab untuk itulah Kristus telah mati Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan jadi Yesus ini Tuhan dijadikan siapa yang menjadikan Tuhan mbak? Yesus ini setelah mati data data mbak enak lo kalau bicara data enggak ada asumsi diam kan diam jelas-jelas Yesus itu mati tiga hari bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan ala bapak ntar dulu kesananya mbak gampang itu kesananya akan datang pada akhir zaman nah ini bersambung nih kalau mbak nih mbak ini kalau bicara bersambung gitu tapi enggak mau step by step diskusi itu step by step gitu loh nah kalau anda berbicara langsung kayak gitu itu namanya kotba gereja enggak ada salah enggak ada salah untuk bertanya enggak ada salah untuk menghidupkan akal sehat nah kalau anda membaca secara keseluruhan itu namanya doktrin tapi ini area diskusi bukan area doktrin mari kita baca step by step begitu mbak nah kalau mbak enggak layak disini ya lebih baik mbak di gereja aja ini ini bisa menggoyangkan iman anda nih kalau menghadapi guru seperti saya nih serius enggak imanku karena udah banyak saya orang sadarkan mbak kembali ke jalan yang benar serius jalan yang kupilih adalah jalan yang benar yesus adalah tuhanku tidak ada yang benar sekarang intinya mbak yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia Tuhan menjelma manusia yang mati di salib itu manusia atau Tuhan tubuhnya manusia rohnya Tuhan oke oke jadi yang mati yang di salib itu manusia dan Tuhan betul betul ya apakah yang di salib itu yang menciptakan anda iya oke jadi yang menciptakan anda pernah di salib iya karena dia adalah asa dan omega iya tidak ada apakah anda setuju apakah anda setuju yang menciptakan anda itu terkutuk maksudnya apakah anda setuju yang menciptakan anda dan keluarga anda terkutuk di tiang salib taunya terkutuk kan penglihatan kau penglihatan manusia penglihatan kau tapi di mata Tuhan tidak berkutuk karena Tuhan itu ya dia sendiri yang berdumbuat jadi tulisannya salah salah lah tidak terkutuk lah saya bacain tulisannya ya dengerin saya bacain kristus telah menubus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk lah orang yang digantung pada kayu salib jadi gini mbak yesus itu menebus anda dari kutuk hukum Taurat jadi Taurat ini punya kutukan bagaimana caranya dengerin dulu habis ini anda banta habis ini anda banta nanti saya ulang ya kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat jadi ada kutuk hukum Taurat ditebus yesus dengan jalan apa menjadi kutuk jadi yesus menjadi kutuk yesus terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat apakah anda percaya Tuhan anda terkutuk silahkan mbak tidak tidak berarti tulisan ini salah bukan salah artinya aja yang salah kau mengartikannya salah coba mbak yang baca deh coba mbak yang baca dosa kutuk yang ada di hukum Taurat adalah dosa asal dimana mereka masih banyak yang menyembah berhala jadi yesus datang ke dunia ini baca mbak dulu baca dulu mbak kemana-mana mbak dibaca mbak dibaca saya baca loh saya baca nggak percaya mbak punya Bible disitu ada baca kalau tiga tiga belas mbak coba kami muslim berbicara pakai data mbak nggak boleh kita ngarang-ngarang itu ya kenapa datanya pakai Bible ya aku bingung ya data Al-Quranmu mana coba ya nggak mungkin Al-Quran dipakai untuk bahas ini mbak ini kan untuk untuk menabok anda sendiri itu sebenarnya kan gini ya mbak ya kristen itu mbak kristen itu tidak berdamai dengan kitabnya anda ini tidak berdamai dengan kitabnya saya jadi juri saya ingin mendamaikan anda dengan kitab anda gitu loh paham sampai sini ya iya anggap aja kami ini juri netral anda dan kitab ya kitab saya bawa semoga anda berdamai kan itu intinya silahkan anda berdamai dengan galatia 313 bagaimana menciptakan kedamaian membacanya coba sudah dapat belum bentar santai mbak santai mbak sampai saya ngerokot ada ada kabar berita baik ini kanda selesai guru nanti selesai iya bang itu si air putih minta si air putih minta nomor wa kanda dia minta tadi belum selesai dia pengen ke tempat kanda di itu ke tempat kediaman gitu jadi dia minta wa gitu nomor wa kanda ya kasih aja nomor ku bang nomor saya ada di youtube andy selebis channel atau di youtube ada nomor saya disana suruh buka andy selebis channel andy selebis channel di sekipersinya nomor ku ada 2 disana itu aja ya pak bang tadi dia tadi dia naik ke komalku dia nanya mana mana guru nnda bang katanya kan oh belum datang ada apa aku minta nomor wa nya karena gitu sama pelajarannya dia tertarik loh bang sama yang ini nih tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubah dia arat ayat ayat 11 dia minta dibacakan sama aku tadi alhamdulillah udah aku bacakan oke masya Allah iya masuk pelajaran kemarin kayaknya baik makasih bang kasih aja nomor ku baik ya siap nanti aku kasih tau dia nanti habis maghrib ke komalku katanya ya jadi ada di bawah nih koreksi saya belum pernah mendengarkan itu orang Kristen yang suka debat ada muslim tertarik untuk murtad tapi selama ini kami diskusi mulai dari FB WA Jum sampai sini udah ratusan orang bersyahadat artinya apa jangan bilang halal yang aneh bro bicara itu sesuaikan dengan fakta gitu ya sesuaikan dengan fakta saja anda lihat tiap malam ada yang bersyahadat karena apa berhenti melawan baybalnya sendiri jadi kalau mbak ini mbak Fina saya hanya menjadi wasit saja mbak mendamaikan anda dengan data baybal gitu udah dibaca mbak galatia berapa tadi tiga tiga belas kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuklah orang yang digantung pada kayu salib ya kan disini kristus telah mengutus kita dari kutuk hukum bukan mengutus menebus kristus telah menebus kita dari kutuk karena kita dengan jalan sebab dengan jalan dengan jalan menjadi kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuklah orang yang digantung pada kayu salib sekarang yesus menjadi apa disini cara yesus menebus anda dari kutuk hukum taurat menjadi apa dia nah sambungannya dong dibaca 14 ya dong yesus kristus telah membuat ini supaya dia diberkat Abraham sampai dengan bangsa-bangsa lain sehingga iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu memang sudah perjanjiannya antara Tuhan assalamualaikum rwb bang hadis sebentar bang hadis vina tolong ayatnya jangan dipotong-potong dibaca vina sampai saya naik loh tolong baca bang handi gini mohon maaf bang handi tolong ayat itu jangan dipotong-potong saya hafal kali itu ayat ya dibaca betul-betul jangan kamu potong-potong terkutuk langsung baca itu ayatnya secara liter tag terima kasih bang handi saya turun lagi saya nyimak di bawah ya jangan kamu potong-potong itu ayat saya hafal sekali itu ayat terima kasih baca yang baca yang betul baca yang betul ya silahkan semangatnya sih dia mau potong mau enggak akan enggak menghilangkan begini mbak ya disitu kan kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis titik dua pembuka terus tanda koma pembuka terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib penekanannya memang disitu sih ada dua pendekanan disini yesus menebus dosa dari kutuk hukum taurat dengan menjadi kutuk jadi yesus menjadi kutuk dan diperjelas lagi kalau anda membantah lagi itu diperjelas lagi ada tanda serunya itu terkutuklah orang yang digantung di tiang salib anda tahu yesus digantung atau tidak mbak coba saya tanya dulu yesus digantung di tiang salib atau tidak mbak iya ya oke kalau digantung terkutuk gak dia iya yaudah dari tadi artinya Tuhan anu terkutuk selesai jangan dong jangan bilang Tuhan berkutuk nah ada yang ngomong udah iain kok tergantung itu kan cuma tubuhnya cuman badannya tapi rohnya kan Tuhan waktu digantung itu mbak ada rohnya gak masa katain Tuhan ku begitu waktu digantung ada rohnya gak mbak 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 vina yesus digantung itu kan mbak 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 waktu yesus digantung itu menurut anda yesus punya roh atau tidak pada saat dia belum mati masih ada roh pada saat dia sudah mati jadi jadi badan jadi badan jadi badan tidak apakah ada apakah ada apakah roh di dalam diri yesus ini tergantung di tiang salib tidak berarti yesus digantung mayat doang gak ada rohnya betul ya ada orang udah mati rohnya gak ada dong waktu digantung belum mati mbak masih ada waktu digantung belum mati mbak belum ditompak lambangnya mbak belum minum manggur asem gimana sih mbak ini ya kan tergantung mbak tolong lah mbak 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 Pina mbak Pina saya jadi wasit berdamailah dengan Bible anda yang tertulis itu aja kok aku sudah paham nah tadi anda udah jawab loh iya tadi anda udah jawab loh iya terkutuk kenapa anda kenapa sih terkutuk kita gak marah kalau begitu begitu oke oke yang terkutuk itu adalah badannya yang tergantung setelah dia mati tapi rohnya tidak jadi jangan sebut Tuhan Tuhan Yesus itu Tuhan itu terkutuk jangan kau salah kalau bicara Tuhan terkutuk waktu Yesus digantung mbak itu ada rohnya atau tidak ya pada saat dia digantung itu memang masih ada rohnya tapi kalau dia memang mati itu kan badannya yang mati badannya yang rusak badannya yang digantung rohnya rohnya ada dalam fisik rohnya sudah rohnya ada gak rohnya ada gak masih ada pun ya masih misalnya masih ada masih ada yang terkutuk itu adalah badannya yang tergantung jadi dipilih-pilih yang terkutuk ya menyebut bahwa Tuhan Yesus Tuhanku terkutuk itu tidak boleh jadi dipilih-pilih dipilih-pilih ya mbak ya iyalah oke baik saya kasih data yang untuk menyenangkan mbak 1 korintus 11 26 menurut anda yang mati itu Tuhan atau manusia semampungnya manusia manusia tidak mati baik itu memang dia dia Tuhan yang berwujud manusia kalau Tuhan turun ke dunia berbentuk angin memang kita bisa lihat memang kita bisa tahu gitu loh dari mana anda tahu dari mana anda tahu kalau rohnya Yesus adalah Tuhan anda kelihatan juga lah apa bedanya dengan yang kau percaya selama ini apa bedanya ya jadi yang gak dilihat bisa dipercaya ya iyalah baik sekarang kalau gak dipercaya kalian memangnya misalnya ya misalnya nih contoh udah-udah kembali ke topik mbak jadi menurut anda roh yang tidak terlihat dalam diri Yesus itu gak ikut gak ikut tersalip begitu enggak ada enggak jadi yang disalip itu mayat cuma badan mayat gak hidup dia oh sebelumnya memang hidup tapi setelah tergantung ini kita gak membicarakan setelah turun dari salip mbak yang digantung itu mayat atau atau hidup yang digantung itu manusia lah bentuknya manusia lah bentuknya manusia di dalam diri manusia ada Tuhan ada roh Tuhan ada berarti ada roh Tuhan ikut tersalip tergantung roh mah tidak akan tersalip orang mati tidak akan orang bagaimanapun roh itu terpisah yang tergantung itu jasmani rohani atau jasmani saja yang tergantung iya pada awalnya jasmani dan rohani rohani berarti dua-duanya tersalip terbutuk dia susah mati mbak lawan Bible kok susah aku gak terima dibilang Tuhan Yesus Tuhan aku gak terima kalau begitu protes saja si Paulus yang nulis eh Paulus itu seorang rasul dia menulis setiap kejadian yang memang sudah ada saksi hidup bukan menulis dongeng bukan menulis cerita bukan berhalusinasi kalau anda percaya tulisan Paulus artinya anda amini tulisan Paulus Tuhanmu terkutuk Paulus yang nulis bukan kami gimana sih mbak baca baca kita terkutuk cuma sepotong ya susah lah ya memang datanya begitu kok datanya begitu loh nah saya kasih data satu lagi ya ini Tuhan yang mati nih 1 Korintus 11.26 mbak sebab setiap kali maku kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang berarti kematian Tuhan mbak Tuhan yang mati menurut Paulus tahan sampai sini sekarang gak mungkin dong pada saat memperingati kita bilang kematian kematian badan kematian gak mungkin pasti Tuhan yang dinaikin lagi sekarang ini mbak ini data lomba tolonglah berdamai dengan datang mbak mbak tolonglah ini saya baru apa saya ulang lagi mbak mbak coba baca deh 1 Korintus 11.26 yang mati manusia atau Tuhan coba baca mbak 1 Korintus 11.26 berdamailah dengan data anda 1 Korintus 11.26 11 ya 11 1 Korintus 11.26 mbak 11 kami muslim tidak akan pernah nambah gak ngurangin apa adanya gitu loh tapi kadang-kadang memang menyakitkan sih enggak aku tetap teguh kok walaupun bilang Tuhan ku terkutuk cuman aku merasa sedikit sedih aja tapi gak masalah sih bukan saya yang ngomong mbak tulisannya yang begitu ijin host ijin host kamu bertanya tulisannya begitu gitu loh mbak medsore host ijin host ntar dulu bro bukan saya yang nulis bukan saya hanya membaca datanya jadi jangan salahkan kami kalau anda gak setuju Tuhan anda terkutuk ya salahkan paulus lah dia yang nulis kok paulus yang nulis anda salahkan kami gimana ceritanya enggak enggak nyalain kamu ya udah nyalain paulus hanya kalau begitu enggak lah siapa siapa nah jadi kau setuju dong Tuhan terkutuk ya terserah lah orang mau bilang Tuhan kuper terkutuk mau bilang Tuhan kok terserah orang ini tulisannya ada mbak mbak tidak akan mengurangi tidak akan mengurangi ketuhanan Yesus memang tetap Tuhan ini memang gak membuat Anda mengurangi ketuhanan enggak diskusi biasa kok jangan meninggalkan kristen tetap jadi kristen aja ini cuma diskusi biasa kok ini enggak membuat kita mau apa yang membongkar kemana-mana iman Anda mau seperti santai aja kenapa tetap jadi kristen yang baiklah keringin mbak iya 1 kerintus 11 26 udah udah 6 mbak udah coba dibaca sama seperti yang kau baca tadi ya berarti saya gak ngarang ya berarti setiap kau makan roti minum cawan ini kamu memberitakan kematian apa kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang berarti yang mati Tuhan atau manusia bingung data jujur mbak jangan lawan data nah ini kematian tubuhnya ini dia ini dia melawan Bible lagi yang mati itu tubuhnya di dunia nah ini kematian Tuhan kematian Tuhan mbak iya kan cuma tulisan itu supaya kita tuh itu mungkin arti karena terjemahan ya tapi kalau aku rasa sih maksudnya itu bukan seperti itu kita harus mengerti bukan terjemahan dibaca melek-melek kayak gitu ya saya baca aja mbak coba coba mbak injilin saya maksudnya apa kematian Tuhan bentar loh ngelak-ngelak itu apa ya artinya ngelumet-ngelumet permeng baru itu kan udah saya cakap dulu ya saya cakap dulu ngelak-ngelak apa melek-melak maksudnya bacanya tuh kayaknya cuman berdasarkan apa yang kalian baca gitu loh harus ada dari sisi mana harus ditaksirkan ya mbak ya harus ditaksirkan ya harus ditaksirkan ya sisi kemanusiaan gitu bahasa baru itu mbak Andi jadi harus di aku punya bahasa baru banyak kok oke enggak apa-apa mbak santai aja mbak bikin nyaman aja iya waktu Maria masih ingat gak waktu Maria Magdalena datang iya terus menangis di kuburan kata malaikat kepadanya kenapa engkau menangis apa kata Maria Magdalena masih ingat dan tanya mbak masih ingat datanya apa kata Maria Magdalena apa tuh dia mengatakan begini Tuhan ku diambil orang iya karena dia menemukan kuburnya sudah tidak ada jenazahnya yang tertinggal hanyalah kain kafannya artinya tubuhnya juga Tuhan mbak iya dia kan menyebut coba baca coba baca coba baca dulu saya kasih data lagi biar gak kemana-mana biar baca dulu baru jelaskan sebentar sebentar Yohanes 20 sebentar 13 sampai 16 Tuhan disini adalah gelar Tuhan disini adalah gelar bukan ala ya gelar kau harus pahami Tuhan itu gelar gelar bukan iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ntar malam bayang kita bahas disana ya iya gurunda makasih bang nah coba mbak buka Yohanes 20 mbak 13 sampai 16 ini kita pakai data loh coba bacanya mbak jangan saya ini ini mbak kami muslim itu supaya mbak pina ini berdamai dengan data yang ada di Bible berkanya Bible jangan dilawan kasihan Bible nya dilawan terus enggak lah aku 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 gak melawan Bible kok memang udah ada tertulis begitu ya sudah ya sudah berarti anda anda kompromi sekarang dengan Bible ya iya oke silahkan kompromi mbak Adam tau kalau anda kompromi gitu silahkan baca lagi Yohanes 20 mulai 12 deh atau 13 sampai 16 apa itu bahkan si Maria Magdalena itu kalau data disitu dia enggak tahu dia menoleh dia enggak tahu ternyata itu Yesus disampingnya bingung dia ini Yesus apa bukan ini Tuhan aku apa bukan nih coba aja baca mbak iya karena dia muncul kan berupa kayak kayak apa kayak begitu enggak terlihat jelas terlihat jelas mbak abis itu kok dia makan kok ya setelah itu ya iya abis itu kan awalnya kan enggak kelihatan kaget dia kok ada Tuhan hidup lagi gitu ya kita juga kaget tuh tiba-tiba didatangin orangnya sudah meninggal kaget hidup lagi dia ya iya memang hidup sampai hari ini hidup dia itu masih anak Maria ya mbak iyalah jadi Tuhan mau anak Maria ya iya tapi dia bukan hasil dari persutubuhan iya paham enggak ada Bunda Maria enggak punya suami atau hamil enggak ada ada tunangannya namanya Yusuf kok berarti Pak Yusuf yang mengamili Maria oh tidak ya iya maksudnya disitu bukan Pak Yusuf waktu Bunda Maria itu mengandung itu ya dia belum punya suami masih bertunangan dia mbak ini kok enggak baca Bible sih udah tahu nih itu mah udah cerita dari kecil iya artinya Bunda Maria ini wanita suci mengandung perawan dia suci dia kita mulih akan siapa bilang begitu dan dia matinya pun langsung ke surga ini maksud saya itu mbak yang mati itu anaknya Maria ya iya jadi tuan jadi tuan duniawi jadi tuan mbak jadi tuan mbak bingung anak Maria ya bingung secara duniawi iya karena dia menyerupai manusia sekarang udah di surga udah di surga udah di surga bagaimana anak rom dia pun berbeda dengan manusia iya sekarang di surga bagaimana masih anak Maria atau bukan oh bukan dong anak Maria hilang dong iya dong kalau sudah meninggal orang juga rata-rata nggak ada yang ketemu anaknya bohong kalau ketemu bapak ibu dia kan hidup lagi dilihat orang yang makan ikan goreng siapa itu siapa emang ada pisang goreng zaman itu ada ikan goreng bu nggak percaya makan ikan goreng nggak pernah baca aduh itu kan cuman rohnya aduh buset bu baca lukas 24 36 sampai 53 apa saya bacain kasihan ibu nih nah ini ya waktu Yesus bangkit nih saya bacain sambil buka lukas 24 36 sampai 53 ini harus dibaca semua ada waktunya baca semua ada waktunya tidak supaya nggak hilang momennya oke lukas 24 coba ibu buka lukas 24 36 sampai 53 udah ketemu 24 ya sebentar ya 24 ibu yang baca sendiri 36 sampai 53 36 ya sampai 53 sampai ke bawah lah satu perikop lah baca baca supaya ibu bersahabat lah saya kasihan sama om handi nggak nggak ibu ini baik banget bentar 30 detik bangun 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 seneng ngerjain aku dia mbak vina sebentar mbak vina di jam 17 sebentar mbak vina sebentar saya 30 detik mohon mohon izin silahkan silahkan di jam di jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat anda mengatakan kromosom yesus berbeda dengan manusia lain ini buku kedokteran di dalam kamar saya saya lempar bentar lagi bukan 17.00 masih 16.58 itu tadi nggak 17.00 dia mengatakan kromosom dia berbeda dengan manusia lain ini saya buang buku kedokteran saya silahkan sudah ada penelitian ya kan ketinggian nanti kalau kesana ketinggian nanti nanti saya tambahin kandungan bunda maria itu sama dengan kandungan ibu ibu pada umumnya yesus nggak langsung 9 bulan di dalam mbak dia itu berbentuk segumpal darah dulu seperti melengkit seperti lintah alokah hadis itu terus kemudian lama kelamaan lama kelamaan bertumbuh bertumbuh berbentuk manusia perlahan seloso seloso dan seterusnya sampai 9 bulan sempurnalah dia menjadi laki laki Kemudian dilahirkan ya sama perkembangannya pada bayi pada umumnya mbak cuma ya satu perbedaannya karena kemahkuasaan sang pencipta itu ya bunda maria mengandung pas mengandung ya normal dia pengandungannya gitu aja jadi koromosonnya sama mbak tapi is oke lah kalau bahas ini ini ikan imunnya ketinggian nanti bang jangan ju segu buang jangan dibuang dicek itu itu ya bener enggak eh fina lawong dia terangkat bersak-sak badannya ke sorga duduk di sebelah kanan alah Bapak di dalam Markus gimana dia mau diteliti tina ya Allah boleh-boleh apa tadi makmeng-makmeng-makmeng-makmeng-makmeng saya makan ikan goreng ya baca dulu deh Lukas 2436 sampai habis coba baca mbak 36 ya ya tiga sampai 53 dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka damai sejahtera bagi kamu mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu akan tetapi ia berkata kepada mereka mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu lihatlah tanganku dan kakiku aku sendirilah ini terabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat yang ada lihat ada padaku itu terusin mbak terusin mbak oh mesti terus ya iya sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkatalah ia kepada mereka adakah padamu makanan di sini lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng oh stok udah jadi makan ikan goreng mbak iya dia untuk menunjukkan bahwa manusia ya kenapa ibu tidak tapi ternyata ibu tadi ketertawakan saya seperti sentol bolong aja itu makan sate jadi kayak sendol bolong makan sate gitu iya sendol bolong aja bisa makan sate oh sedang apalagi Tuhan pasti bisa dia aduh awal hati saya izin turun makan diri astagfirullahaladzim jadi yang makan sate itu roh enggak ada fisiknya ya sekarang dia akan muncul enggak enggak mbak dulu mbak ini gimana sih mbak ini nyatakan berikut badannya karena dia kan rohnya kan badannya kan hilang tiga hari dikubur kan hilang mbak ini gimana jadi dia muncul enggak kan percakapannya mbak ada Yesus dikira hantu Yesus berkata aku ini bukan hantu hantu tidak punya daging dan kulit masih mereka belum percaya Yesus memperlihatkan badannya tangannya yang bolong itu ya terus kemudian masih belum terheran-heran karena saking gembiranya untuk meyakinkan mereka nih lihat nih ada enggak makanan dikasihkan goreng makan dia nah menurut anda yang makan itu manusia atau hantu ya makan kan menurut penglihatan dia dimakan bener kita emang-emang ceritanya ada dimakan habis satu ekor ikan enggak kan enggak tahu deh enggak ada jadi yang makan itu menurut anda yang makan itu sundal bolong jadi begini ya apa gini ya apa gimana Yesus itu kan pada saat hari ketiga kan dia bangkit bangkit tubuhnya menghilangkan dari kuburan jadi pada saat dia muncul itu kan dengan tubuhnya makanya dia bisa memperlihatkan ini loh tubuhnya hilang muncul sama tubuhnya gimana sih bagi tangannya gitu jadi menurut anda yang makan ikan goreng itu bukan lagi anak Maria ya ya secara jasmani mungkin masih ya masih ya jangan-jangan anak Maria hilang di kuburan mbak hahaha hahaha aduh puter-puter pusing aku ah enggak lah ini ini data loh mbak jadi saya enggak bikin pusing artinya apa memang kalau ada begini mbak kalau ada iman doktrin tidak logis sih pusing mbak tapi kalau anda mau logiskan gak pusing gitu aja sih jadi kalau doktrin itu memang mempusingkan akal karena akal sama doktrin mbak itu bertentangan maaf-maaf aja ya gila tapi kalau anda mau logis anda akan tidak menjadi Kristen detik ini kalau logis serius kalau akal anda jalan anda tidak akan menjadi Kristen ya asmara loka silahkan ini ibu-ibu giliran anda nih silahkan ibu-ibu ibu-ibu aduh gimana bu Fina sudah aduh gimana bu lucu gimana hasil dari fakta yang ibu dapatkan hari ini ya sedikit banyak aku ya ngerti lah paling tidak tuh dibolak-balik tuh kayak gini gitu terus dibolak-balik kayak gini dilempar-lempar kayak gini bu bangga ini pinter lempar-lempar kenal bilang dong bu Fina bu Fina bilang dong iman saya terguncang gara-gara handi selebes imanku tetap kuat boleh tidak bahas alat boleh tapi ibu riksa baik-baik karena ketika kita melihat sesuatu yang layak diimani dengan akal tidak akan tersesat seperti ini ibu ayo ibu dari semua fakta yang akan oleh om handi harusnya bisa menyadarkan ibu banyak banyak kurangnya gitu loh karena itu udah benar-benar ibu sendiri menyamakan Tuhan ibu tadi dengan sundel bolong kayak mananya itu agak ngeri kan aku pada saat dia makan begitu kenapa harus manusia teman apa mereka itu harus percaya kalau dia itu adalah Yesus maka dikasih diperlihatkan lah kalau dia bisa makan dengan luka-luka yang dia punya gitu loh jadi bukan menyamakan sebentar doang sebentar bu terakhir karena saya mau turun yaudah saya hampir 4 kalau ibu mendengarkan diskusi atau apa yang disampaikan oleh om handi dan juga teman-teman semua dan bunda rahmat yang lain-lain disini dengan akal dan pemahaman yang terbuka sedikit saja saya jamin ibu akan menemukan sesuatu yang memang gak pernah ibu sangka-sangka entah itu dari sesuatu yang gak masuk akal atau sesuatu yang ibu rasa ini melenceng jika ibu mendengarkannya dengan akal yang terbuka bu jangan sampai menyesal di kemudian hari itu aja sih semoga segera segera mungkin ibu temukan mana yang layak dipertuhankan bukan Tuhan ya bu tapi dipertuhankan terima kasih terima kasih om handi om bulu ketek om semuanya omba yubi oh namanya om bulu detek bu bu monitor pamit ya terima kasih untuk semua teman-teman iya sorry udah 4 jam dia kecapean tuh bang handi bang handi enak juga dipanggil bu bu saya gak ada yang manggil bu bu ini tadi yang saya dengar cuman nyemak-nyemak apa nyemak-nyemak saya manggil hostnya bu bu dulu assalamualaikum warahmatullahi iya bu walaikum warahmatullahi wabarakatuh bang handi sedikit mohon maaf bang handi saya ambil sedikit saja saya ambil gini mbak fina gini saya ada menyatat ini pernyataan anda kebetulan saya suka menyatat udah di jam 16.48 waktu Indonesia bagian barat anda berkata ketika saudara saya bang handi tadi menjelaskan tentang keyesusan ya yesus tadi yang terkutuk badannya yesus betul itu kata anda ya saya catat ini tapi tidak keilahian betul ya mbak fina ya betul baik di jam 16.55 anda berkata lagi yang mati tubuhnya betul itu pernyataan anda iya baik berarti yang terkutuk itu tubuhnya yesus ya iya sesuai galatia 3.13 tadi ya iya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib pertanyaan saya ketika badan yesus yang terkutuk mohon maaf ketika di dalam marcus dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan alah bapak berarti dia terkutuk atau tidak disana karena menurut pernyataan anda di jam 16.48 menuju ke 16.49 yang terkutuk badannya yesus dia terangkat ke sorga sak badan-badannya atau bentuk yang lain sesuai injil ya sesuai nas dan dalil ya no asumsi jadi pada saat bang handi tadi tanya terkutuk tidak yang waktu tergantung di kayu salib ya badannya terkutuk memang tapi setelah turun dari kayu salib di kafankan dan dikuburkan setelah hari ketiga bangkit itu sudah beda dimana ayatnya yang mengatakan itu sudah beda sudah beda dimana ayatnya itu iman itu iman sudah beda karena dia mau kitlaik ke surga baik baik ini saya ini saya bantu anda saya pimpin anda jarang-jarang loh di injil ingat bayar perpuluh nih saya baik hati hari ini pertanyaan saya dimanakah ayat dan dalil secara nas dan dalil ya no asumsi saya tidak suka asumsi ketika anek ke komad dimanakah yang menyatakan ketika dia naik ke surga sudah berbeda terkutuknya disitu dimana ayatnya no asumsi pribadi nih Mbak Vina dimana ayatnya Mbak Vina ada tidak kalau gak ada saya kasih PR nih dari tadi saya kasih PR untuk Bu Darni udah saya kasih PR gimana Mbak Vina jangan dipaksa gak ada dia ini bukan gak ada intinya Yesus itu naik ke surga datanya ada gini Mbak datanya itu Markus jelasin Bang Hadi datanya di Markus 16-19 itu terangkat lah ia ke surga duduk di sebelah kanan Bapak tapi tidak ada data pas turun dari salib kemudian bangkit bersama orang-orang kudus tidak ada data mengatakan bahwa badannya Yesus sudah tidak terkutuk lagi gak ada jadi yang makan ikan goreng itu masih sama statusnya waktu dikutuk di tiang salib kecuali ada perubahan di kuburan setelah 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 ini terkutuk tiga hari bangkit tidak terkutuk lagi tapi gak ada datanya tapi itu iman yang masuk disana gak apa-apa is oke gak apa-apa kita juga gak memhakimi disini Mbak Vina ya gitu ya iman anda yang gak mungkin dong terkutuk selamanya itu tapi datang gak ada kita maklum disini kita toleran kok setuju ya Pak Bulugetek ya subhanallah sabar sekali Bang Hadi ini subhanallah saya harus belajar ya lo Bang Hadi sabar banget ya gitu lah memang dia Bang Hadi ini masuk persabar itu kesemak apa tadi nyemak nyemak saya sampai cantat Bang Hadi lanjut lah Bang Hadi saya gak bisa kalau diskusi gak pakai dalil dan nasir selain Bang Hadi aku melek-melek bukannya kesemak bukan salah maaf 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 saya catat saya punya murid Vina namanya angin air putih itu ya saya beberapa hari diskusi sama dia ada beberapa pertanyaan dia tanya ke pendetanya terus dia tanya ke saya saya terus dia menjawab kok lebih lebih logis Bang Hadi yang jawab dari papan data saya kok jadi pusing gitu makanya dia mau intens diskusi dengan saya gitu loh itu maksudnya jadi kita lanjut ya bu sementara ya Pak Benny ya nanti habis maghrib sementara lagi maghrib gini mbak yang menurut anda tuan anda namun maaf ya sampai detik ini masih cacat tangannya bolong atau udah sembuh mana tahu gak ada tulisannya kok tidak ada pemberitawan selanjutnya lagi yang jelas saat ini dia ada di surga duduk di sebelah kanan ala barat itu tapi satu informasi di bumi waktu dia bangkit memperlihatkan tangannya yang bolong loh betul tapi tidak ada data lagi bahwa dia udah sembuh naik ke surga artinya apa kalau kita tarik dari atas ke bawah ya posisi Tuhan anda sekarang di surga punya fisik anaknya maria tangannya bolong betul maybe yes maybe no maybe yes maybe no ya esok jadi intinya ya gini aja nampak kita kan gak lihat kita kan gak naik kita gak tahu dan tidak ada pemberitaan selanjutnya anda tanya wahyu bagaimana Yohanes mimpi di polopatnos informasinya banyak disana mau data gak usah mau data tanya wahyunya tanya Yohanesnya yang mimpi di polopatnos informasinya tentang Yesus di surga oh tau semua dia tau dia mulai dia perkawinan anak domba mulai makan makan semenya dengan kamu dalam kerajaan surga mulai di pahanya dan di jubanya tertulis raja segala raja informasi dari sana dari wahyu mbak baca wahyu tapi anda akan semakin anda mempelajari wahyu semakin anda pusing serius karena disana perlu penafsiran penafsiran salah tafsir anda nanti pasang togel empat angka serius aku gak pernah pasang togel haram dengan judi haram dengan judi jadi di jadi di surga aduh ini berisik nih saat ini jadi di surga tapi disana itu intinya masih anaknya maria ya itu intinya ya karena marianya pun diangkat ke surga kok jadi tuan ibu vina di surga itu anak maria ya laki-laki ganteng itu aja sih oke oke baik itu aja jadi tuan ibu vina anaknya maria laki-laki ganteng tapi udah 2000 tahun mbak apa gak kemakan usia tuh fisiknya itu tetap ganteng ya bedalah perhitungan waktu disini dengan disana beda jawab dong sesuai yang ada di bebel itu manusia itu di surga tetap dia berumur 30-33 tetap dia mudah disana iya gak berubah gak berubah jadi yesus tetap ganteng anak maria itu mata blok rambut gondrong terus wajah bule gitu tuan anda gitu ya itu kan cuman perkiraan aja mukanya seperti itu memang siapa yang ada yang pernah lihat kebenerannya mukanya itu tapi menurut saya baca mbak ada tuh datanya si buruk rupa siapa yang si buruk rupa siapa si buruk rupa kalau anda mengambil di yesaya 53 itu kan tapi gak usah lah ketinggian nanti ibu gak bisa bahas lagi yesaya gini aja mbak terima kasih buat semuanya mbak Pina berdamailah dengan kitab anda kami disini tidak menghakimi anda terima kasih semoga kedepannya lebih baik amin intinya sebagai orang yang berpikir kalau ada sesuatu tidak masuk akal ya mohon dipertimbangkan ditinggalkan ya gitu aja sih karena beragama itu harus logis gak boleh doktrin aja gitu paham paham kira-kira begitu makasih Ibu Pina kalau ada waktu nanti malam kesini lagi malam nanti pada mau online lagi ya tiap malam kita sini mbak tiap malam berbagi oke berbagi tapi gak berbagi sembako mbak hehehe hingga aku gak minta sembako kalau boleh tidak tahu mbak Pina posisi dimana aku di kota Tangerang oh Tangerang oh deket mbak aku di tangsel oh di tangsel aku di kota Tangerang tangsel mbak kalau misalnya mbak butuh apa-apa ingin merefleksikan akal gimana sih mengsehatkan akal itu hubungi motivator Rondis Lebes oke pri pri gak perlu bayar segala pri bener serius terima kasih terima kasih tawarannya itu aja sih mbak ya ya tapi menurut informasi yang dicerna oleh akal sehat pencipta alam semesta itu terus tidak punya badan dan tidak bisa terlihat informasi ini disampaikan Yesua Amasya anaknya Maria waktu ada di muka bumi dia berkata begini datanya ada di Yohanes 537 berkata Yesua Amasya begini mbak rupanya pun tidak bisa kau lihat suaranya pun tidak bisa kau dengar ini pernyataan Yesua Amasya jadi bapak di surga itu tidak punya rupa dan suaranya tidak bisa didengar oleh manusia itu pernyataan Yesua Amasya jadi kalau ada di luar pernyataan Yesua Amasya mengatakan suara bapak bisa didengar bapak punya wujud artinya anda melawan argumentasi pengajaran Yesus waktu hidup di bumi dan ini disangka langsung oleh Matius dan Lukas sewaktu Yesus dibaptis Yesus Yesus dibaptis di sungai Jordan Yesus setelah keluar dari air kemudian ada roh kudus seperti merpati di awan kemudian terdengarlah suara dari surga suara bapak ini inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan tulisan tulisan ini perlu ditelitik ulang bagi orang yang berpikir bukan Yesus berkata suara bapak gak bisa didengar ini ada sedikit kontradiksi perlu orang jernih perlu dokterin keluar dulu perlu akal sehat sebenarnya yang benar yang mana kok bisa para penulis Lukas Markus ini bisa Matius ini bisa mendengarkan suara Tuhan gitu menurut mbak gimana ini kejadiannya kok suara Tuhan didengar inilah anakku yang kukasihi padahal suara Tuhan gak bisa didengar gitu mbak nah disini ibu mbak vina boleh berpikir ya berpikir mateng ada 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 something error disini ada sepertinya ada kekeliluar dalam penulisan sepertinya kurang roh kudus kurang membimbing penulis ini paham sampai sini mbak paham dipikirkan lagi lama teman satu lagi terakhir mbak data yang ada di Bible Yesus berkata tidak satu titik pun yang dihapuskan atau satu iota dihapuskan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh jadi Yesua Itz Amesiyah itu waktu hidup kepada Bani Israel Semah Israel Adonai Elohim Adonai Ehad mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada hukum Taurat termasuk syariat-syariat atau aturan-aturannya baik jasmani maupun rohani secara jasmani berupa kesehatan makanan dan seterusnya secara rohani ya mari isi hati ini dengan wahyu dari sang pencipta apa makanannya ya itu harus dipilah-pilah sebagaimana hukum Taurat gak boleh makan babi gak boleh makan yang belah-belah yang merusak kesehatan harus disunat dan seterusnya tapi datang Paulus di Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya ia di tiang salib ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat jadi untuk teman kita Kristen ini kalau percaya tulisan Paulus hukum Taurat itu sudah gak berlaku lagi bertentangan loh mbak antara Matthew 5 18 kalau gak salah dengan Ephesus 2 15 mbak boleh perkirakan nanti buka-buka lagi lagi bayang dibuka-buka oke Yeshua Masya itu mbak orang yang taat kami umat Islam sangat menghormati justru kalau ini Yeshua Masya ya kami muslim tidak seiman seorang muslim tidak mengimani Nabi Isa alaih salam atau Yeshua Masya Yeshua Masya itu adalah iso isa ini bahasa semitik bahasa serumpun tapi kok bisa ke Yesus nah ini gak serumpun gitu loh jadi gak saya insya alaih salam tapi sebatas dia rasul Allah dia manusia mulia tidak disentuh oleh apapun begitu bahkan sangking sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepala Nabi Isa alaih salam dia tidak pernah membiarkan dia tidak pernah membiarkan kaum terlaknat yang ingin membunuhnya ini diselamatkan aku mau tanya dong ya diselamatkan mbak gitu loh kenapa baru belakangan ini aku dengar Nabi Isa disebutkan selama ini yang aku tahu kalian ber apa ya mengikuti Nabi Muhammad kenapa di dalam Al-Quran ada 25 Nabi yang ditulis termasuk Nabi Isa alaih salam mbak gitu ya jadi ada di dalam Al-Quran kami imani gak ada yang gak gitu mbak ya jadi Nabi Isa alaih salam itu jadi Al-Quran datang itu untuk meluruskan jadi di Al-Quran itu tidak ada kisah-kisah untuk menistahkan para nabi gak ada dimuliakan semua itu gak berbeda dengan disebelah mohon maaf ya bagaimana Salomo bagaimana Lot mensinai kedua anaknya bagaimana Daud si Raja si sinah di Al-Quran semua diluruskan gak ada yang kayak gitu Nabi itu maksum semua artinya Nabi itu disayangi Allah dilindungi gitu tapi kok maaf ya tapi kok Nabi Muhammad matinya diracun gak ada mati diracun prosesnya itu di kaibar ada wanita yang berkhianat memberikan sepotong daging domba pahanya kesukaan Nabi tapi daging itu ada hadisnya yang berbicara sendiri akhirnya Nabi Muhammad memuntahkan dan orang-orang yang makan bersama Nabi meninggal seketika sesudah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam mengkonsumsi itu itu masih ada hidup 4 tahun berdakwah jadi kalau ada mengatakan mati di racun ya enggak juga kesandainya mati seketika disitu 4 tahun beracun itu memantikan dalam waktu paling lama 10 menit Anda tahu kasus Jessica kopinya langsung langsung seketika Nabi Muhammad masih ada 4 tahun berdakwah terus Nabi Isa itu meninggalnya kenapa Nabi Isa belum wafat Mbak Nabi Isa sampai ini di langit kedua masih hidup dia akan turun nanti kedua kalinya ke buka bumi kenapa dia dia dari bumi itu bagaimana caranya dia tidak pakai meninggal dulu gitu enggak diangkat hidup hidup diangkat sebagaimana Markus 16 19 kan terangkat hidup hidup paham sampai sini jadi diangkat tidak tidak disalib tidak dibunuh tapi yang dibunuh itu yang diserupakan Nabi Isa ada di langit kedua dia akan turun nanti ke muka bumi kedua kalinya menjadi imam terus kemudian apa yang akan dibawakan datang bukan membunuh babi beneran datang bukan mematakan salib datang menjelaskan bahwa dulu gue bilang pernah bilang babi itu haram kenapa kalian makan dulu saya gak pernah disalib kenapa anda mengatakan saya disalib ya itu maksudnya sebagaimana yang ada di Matthew 7 21 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga melaikan kehendak bapak terus kemudian kalian bermuji saat mengusir setan bernubuat demi namaku 23 nya apa enyah lah kau dihadapanku kau sekalian pembuat kejahatan nanti Yesus bersaksi begitu saya gak pernah ngaku Tuhan kok kenapa lo Tuhan kan kenapa lo bermujisat atas nama gue kenapa lo mengusir setan atas nama gue gue gak pernah ngajarin kayak gitu siapa yang ngajarin kalian tapi ngajarin 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 dihadapanku gitu masuk Yesus tapi pada ayat lukas 2 ayat 11 itu jelas-jelas Tuhan malaikat itu pun menyerukan bahwa telah lahir telah lahir Tuhan lukas 2 nomor 11 itu mbak kalau indonesianya telah lahir bagimu juru selamat kristus Tuhan di kota Daud itu bahasa indonesianya original teksnya itu itu bukan teos tapi kurios kurias itu Tuhan jadi ada perubahan makna oleh LAI inilah yang membuat anda terdoktrin coba aja belajar belajar aja dikit-dikit original teksnya masuk akal gak sih manusia melahirkan Tuhan dan merawat Tuhan kan gak konek di logika akal kecuali iman secara logika memang tidak konek nah itu kalau Tuhan mau berbuat seperti apapun itu wajar-wajar aja namanya mujijat kita gak percaya bisa terjadi kok bisa gak mbak logika bisa gak Tuhan itu berhenti sedetik aja tidak menjadi Tuhan tidak mungkin apalagi 33 tahun menciptakan langit dan bumi apalagi berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun dia dia berhenti menjadi Tuhan dia tetap ada di atas tapi yang turun itu firman yang menyerupai manusia itu firman adalah Yesus jadi anak karena Yesus itu lahir Yesus lahir itu tidak membawa kitab tidak tiba-tiba kitabnya ke debuk jatuh karena kitab firman itu adalah Yesus yang ditulis oleh para rasulnya itu 12 muridnya begini mbak ini doktrin yang mbak gini ya pisahnya ya terakhir ya sebelum agri ini mbak ya bapak di surga itu berfirman ini ini sederhana berfirman firman itu kata-kata firman itu adalah perintah Tuhan berbentuk kata-kata yang ingin kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan kepada umatnya bagaimana caranya kata-kata bapak ini dibawa sampai ke Maria gak mungkin bapak di surga berbicara langsung sama Maria karena suara bapak gak bisa didengar oleh manusia sampai yang bawa informasi ini Gabriel datanglah Gabriel menemui Maria bersoal jawablah dia kagetlah Maria loh kok bisa saya ini belum punya suami saya ini wanita suci yang memang sang pencipta ini memilih wanita suci karena wanita paling suci di muka bumi waktu itu yang paling soleh yang paling baik amal budi pekertinya adalah Maria dipilihlah dia caranya caranya apa Gabriel nganterin salam Maria salam siapa anda Gabriel mengapain anda ada berita dari mana berita itu dari bapak apa isa berita itu anda akan hamil kok bisa saya gak punya suami apa yang terjadi hamil juga siapa yang berkuasa bapak di surga bukan bapak yang masuk ke dalam kandungan roh 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 kudus bukan roh Allah bukan ya gak mungkinlah Tuhan pergi dari tahtanya dia tetap di atas nah itu dia roh yang menjadi artinya bu jadi Maria itu mengandung atas perintah bapak kehendak bapak di surga mengandunglah dia tanpa aja biologis menunjukkan bahwa sang pencipta itu kecil ini Adam aja yang diciptakan tanpa bapak dan ibu apalagi kayak gini beginian itu pun juga orang banyak yang salah artiin banyak yang tidak percaya kami muslim berjaya yudais malu paham kagak percaya dikira bersinah itu Bapak Maria itu bersinah lah apalah bagaimana cara Bible menulis supaya tidak bersinah dia bilang Pak Yusuf sebagai tenangannya melindungi dia iya itu loh kami di Al-Quran ibu bagaimana caranya supaya orang Yahudi segar tangkuk ini menolak di Al-Quran itu jelas anaknya sendiri yang membela ibunya masih baik dia berbicara jadi kami muslimin Tiba jangan sama sekali ada di kepalaan kami mempunyai kami mengimani Yesua Masyid di Isa alaihissalam mudah-mudahan suara ini ibu paham supaya tidak ada kebencian kepada umat uslim gitu ya tidak ngebenci karena kebetulan adikku laki-laki satu pun mualaf masya Allah terus adikku yang perempuan menikah dengan muaf tapi mereka menikah dengan dua agama dan menjalankan masing-masing abang angkatku pun seorang kiai di daerah serpong masya Allah tapi ya namanya ini kan kita masing-masing aku mempunyai ini jadi aku tidak bisa dipaksa kalau kami di selanjutnya ya kan betul aku dari kecil dari kecil jujur dari kecil dari sekolah di dekat sekolahku ada namanya toko buku untuk umat islam jadi suka banyak buku cerita kan aku kalau pulang sekolah belum dijemput aku duduk disitu aku baca semua buku-buku itu paham aku jadi dia tahu bukan gak tahu cuman kan kita kalau belum terpanggil gak bisa dipaksa aku gak mau menjalani sesuatu yang dipaksa oke begini bu ya hidayah itu memang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi hidayah itu gak datang ujuk-ujuk kalau manusia itu sendiri kalau masa bodoh sedikit saja ibu terbuka hati ibu untuk mempertanyakan kok iman saya ini gak logis itu hidayah udah mulai kena disana orang-orang yang memeluk islam itu jarang mempelajari Al-Quran perlu survei saya selama ini diskusi sama mereka mereka permualat mereka itu membaca Bible mandiri dia keluar doksirin dulu dia baca dulu oh begini itu artinya apa melangkah apa yang saya tujuh selama ini kok bisa begini yang pelajari Al-Quran sedikit sedikit akhirnya bisa hidayah itu datang gak tinggal kita diam tidur datang belajar keluarkan dokterin dulu itu buka buka akal sehatnya dulu paham sampai sini ya bu paham di islam itu agama yang tidak penuh dengan pemaksaan lakum din hukum waliyah din bagimu agamamu bagi kami agama kami kami tetap hidup bertoleransi aku paham gitu ibu itu bu kalau hidup di lingkungan muslim ibu paling nyaman serius serius kami muslim bu kalau ada tetangga kami siapapun dia mati kelaparan radius 40 meter atau 40 rumah ada yang mati kelaparan umat muslim yang mampu daerah situ dimintai bertanggung jawaban kenapa kau enggak bergawa tetanggamu kenapa enggak kau bagi hartamu kenapa tetanggamu mati kelaparan kenapa tetanggamu sakit tidak diantara ke rumah sakit itu islam begitu dimintai bertanggung jawaban enggak masa bu itu bukan keluarga gue islam kayak gitu mau amalannya tetap jalan maupun dia berlainan agama islam itu indah cuma media-media mainstream aja yang membuat kadang-kadang orang salah paham islam itu ragikala apalah segala macem padahal orang yang kayak gini enggak pernah baca al-quran iya 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 cukup bu ini menjelang maghrib terima kasih kalau ada waktu naik sini lagi nanti oke oke ya kalau sekiranya tadi ada ketawa saya yang membuat ibu tersinggung enggak enggak aku senang kok maksudnya gini loh selama tadi kita kayak diskusi gitu aku senang karena enggak apa ya enggak bahan itu enggak enggak gimana enggak galak enggak gimana enggak gimana senang aku senang itu aja sekali lagi ibu kalau ada kata tersinggung ada kata sedikit buyon ya kami disini mohon maaf itu aja aku juga minta maaf mungkin tapi ada kata-kataku yang apa ya atau kesan kayak gimana gitu enggak ada bu santai ibu enggak ada yang salah kok yang salah yang salah itu yang salah bukan ibu sebenarnya yang salah itu adalah menset yang memberikan masuk ke ibu gitu loh bukan ibu yang manusia itu bukan salah sebenarnya salah itu sebenarnya bukan di dalam diri kita tapi menset kita di luar diri kita itu yang salah ya nah kalau itu sudah dibekang berarti kita ini bener bagaimana membenarkan kita tentu ada SOP-nya SOP-nya dimana kalau orang berakidah ya ada kitab suci disitulah kebenaran ibu sebenarnya enggak salah enggak sih cuman aku tadi masa gini loh mungkin kata-kata aku sedikit gimana ya pakai sampai diketawain bahasa baru lho apa aku emang orangnya begitu cuek begitu aku tuh berteman enggak memilih suku agama temanku banyak dari berbagai daerah aku orangnya enggak pusing aku orangnya biasa enggak masalah berteman dengan siapapun aku enggak masalah karena aku orangnya enggak memilih-milih enggak harus sekali lagi ibu seterahir ibu enggak salah yang salah adalah yang ibu kaca mohon maaf ibu ya bible yang anda baca tiap hari itu terjemahnya banyak yang keliru banyak sekali korup penyeleman dari aslinya kalau yang menerjemahkan dengan jujur ibu enggak akan menjadi kristen serius serius bu coba yawannya satu nih terakhir nih ya mestinya kalau di indonesiain pada mulanya adalah logos logos itu bersama-sama dengan Tuhan logos itu adalah Tuhan tapi kenapa ada kata Allah di situ enggak ada urusannya kata Allah di situ kalau ibu jujur bu banyak sekali ketidakjujuran Yohanes 1313 kamu memanggil aku guru dan Tuhan pada sebelum-sebelumnya bu kamu memanggil aku guru dan Tuhan memanggil aku guru dan jinjungan kenapa originatesnya itu ponet kurios bukan ponetetios call teacher call Lord call me teacher and Lord gitu loh bu bukan you call me teacher and God nanti aku coba set dengan yang aslinya gimana ya aku coba nanti aku cek lagi nanti emang kadang-kadang terjemahan itu memang enggak selalu sama artinya orang-orang menjadi tidak berpikir iya benar makanya kalau kami di islam itu bu kami di islam itu tidak pernah terfokus ke terjemahan terjemahan itu bukan Al-Quran tapi kan enggak semua orang bisa baca dengan mesutnya dengan bahasa Arab tapi kalau kalau mereka sholat itu enggak baca terjemahan bu enggak mungkin Allah Maha Besar enggak Allahu akbar Allahu akbar itu bukan terjemahan terjemahnya Allah Maha Besar juga kira-kira ya oke makasih bu maghrib makasih buat semuanya ya semuanya sampai sini dulu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih Terima kasih.